Waktu berlalu dengan lambat, semakin banyak kontestan yang datang ke pulau Yao Chai, dan ketika para kontestan ini mendarat di pulau itu dan melihat semua bangunan yang dibangun oleh pemilik pulau, mereka semua masuk seperti Kin Fan dan lima lainnya. Di area ini, area luas segera menjadi gelap gulita. Orang-orang ini menyadari perasaan mereka sendiri dan mendapatkan sesuatu, tetapi mereka tidak mengganggu satu sama lain. Pemilik pulau kuat yang memimpin para kontestan semuanya mendarat di gedung yang mereka bangun satu per satu, menatap kelompok kontestan, diam-diam memperkirakan kekuatan mereka. Pada saat ini, dua orang sedang berdiri di sebuah bangunan yang tidak terlalu tinggi di antara bangunan-bangunan di pulau itu, tetapi cukup khas, dan arah mata mereka tertuju tepat di tempat Kin Fan berada. Bangunan ini pada dasarnya terbuat dari sejenis tanah hitam yang juga bercampur dengan sedikit kilau emas. Artinya pemilik pulau yang membangun bangunan ini ahli dalam unsur tanah dan juga terlibat dalam kemampuan logam. Dua orang yang berdiri di atas bangunan tanah hitam ini tidak lain adalah orang yang membawa Kin Fan dan yang lainnya ke pulau Yaochai, pemilik pulau Moli, dan temannya Taeksu Zenru, pemilik pulau Taeksu berkumpul segera setelah mereka bertemu di pulau Yaochai. Saudara Moli, bagaimana kekuatan lima jiwa pulau ilahi Moli kali ini? Melihat Kin Fan dan yang lainnya dari kejauhan, Taeksu Zenru bertanya sambil tersenyum. Haha, aku tidak akan menyembunyikannya dari saudara Taeksu. Meskipun aku hanya membawa lima jiwa kali ini, dan hanya dua dari lima jiwa ini yang memiliki kekuatan enam kesengsaraan demigod, aku cukup percaya diri pada mereka. Di antara mereka, ada dua orang-orang yang bahkan memiliki kekuatan untuk mencapai seribu teratas atau bahkan lima ratus teratas. Ketika pihak lain bertanya, pemilik pulau Moli menunjukkan senyuman langka kali ini. Dilihat dari saat ini, Moli Jingran memiliki sedikit ekspresi kepuasan dan kelembutan di wajahnya, yang benar-benar berbeda dari ekspresi serius dan agung yang dia tunjukkan di depan Kin Fan dan yang lainnya. Oh, jarang sekali saudara Moli memuji mereka begitu tinggi kali ini. Hal ini belum pernah terjadi dalam pertarungan sebelumnya antara Sendao Yaochai. Mendengar ini, Taeksu Zensi mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata dia sepertinya cukup tenang tertarik wanita yang membawa piano juga merupakan demigod enam kesengsaraan. Sepertinya dia menyembunyikan kekuatannya. Menurutmu apakah dialah orang yang memiliki kekuatan untuk mencapai lima ratus teratas? Ya, nama gadis ini adalah Lingkin, dan dia adalah keturunan dari keluarga yang menurun di Pulau Suci Saya. Keluarga ini pernah menyinggung ayah saya sebelumnya, dan seluruh keluarga dipecat dan tidak lagi diizinkan memasuki 108 kota di Pulau Ilahi Saya. Saya berjanji kepada wanita ini bahwa jika dia dapat mencapai hasil yang baik dalam pertempuran di Pulau Dewa Yaochai ini, saya dapat mempertimbangkan untuk memaafkan keluarganya. Pemilik Pulau Moli mengangguk. Lalu siapa orang lainnya? Apakah itu junior dari keluarga Momu? Aku ingat kamu memperkenalkannya. Nama orang ini adalah Mo Yaoyang, kan? Aku ingat kamu mengajarinya keterampilan semi-ilahi tertinggi. Lihat? Kamu juga sangat menghargainya. Banyak. Taiksu Zenru bertanya lagi. Bukan dia. Namun, pemilik Pulau Moli menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata, sejujurnya dengan saudara Taiksu, meskipun Yaoyang adalah dewa enam kesengsaraan tingkat tertinggi di antara para kontestan di Pulau Moli kami, tapi saya tidak terlalu optimis tentang dia. Mungkin kecuali dewa empat kesengsaraan yang mempraktikkan cara terbaik dingin dan panas, potensinya paling rendah. Yang saya nantikan adalah pria berbaju hijau, namanya Qin Fan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Oh, Demigod lima kesengsaraan, Taiksu Zenru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fan secara tak terduga, menatapnya dari kejauhan, mencoba melihat apa yang salah dengan yang terakhir. Haha, jangan meremehkan fakta bahwa dia hanyalah Demigod lima kesengsaraan, tapi dalam kompetisi seleksi kita di Pulau Ilahi Moli, dia telah membasmi dua Demigod enam kesengsaraan, salah satunya lebih kuat dari Yaoyang, dan meskipun aku mencobanya untuk menghentikannya, dia tetap dibasmi, kata pemilik pulau sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, Taiksu Zenru bahkan lebih terkejut lagi. Serangan seorang pemilik pulau, bahkan serangan biasa, bukanlah masalah kecil. Sulit dipercaya bahwa Demigod lima kesengsaraan bisa menyerang di tangannya. Awalnya aku tidak percaya, tapi Qin Fan ini memiliki banyak rahasia dan banyak kartu truf. Bahkan sekarang, aku masih tidak bisa memahaminya. Aku tidak takut dengan lelukonmu, tapi dia berjanji di hadapanku bahwa dia akan memenangkan pertempuran Kamijima Yaochai ini. Di antara sepuluh besar, senyum di wajah pemilik Pulau Moli menjadi lebih kuat, dan ada sedikit apresiasi di mata Qin Fan. Sepuluh besar, bagaimana ini mungkin, belum lagi sepuluh besar, bahkan lima puluh besar selalu didominasi oleh pulau-pulau besar tempat sepuluh dewa, sembilan kaisar, dan tujuh penguasa berada. Jika kita bisa masuk 300 teratas, maka 500 teratas semuanya ini sangat sulit. Taiksu Zenru juga tertawa saat ini, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya ini terlalu sia-sia, jadi sulit untuk mencapai apapun. Meskipun saya tidak sepenuhnya mempercayainya, saya memiliki intuisi yang samar-samar bahwa entry ini dapat menciptakan keajaiban. Jejak pemikiran muncul di wajah pemilik Pulau Moli. Apakah kamu bercanda? Taiksu terkejut. Orang ini punya nama di Pulau Mori saya, putra keajaiban. Kata pemilik Pulau Mori sambil tersenyum misterius. Haha, ini menarik. Mari kita tunggu dan lihat. Mendengar pujian Moli, Taiksu Zenru mau tidak mau melihat ke arah Kinvan untuk kedua kalinya, tetapi pada akhirnya mustahil untuk mempercayai sepuluh besar. Saudara Taiksu, mengapa Anda tidak memberitahu saya hal menakjubkan apa yang Anda miliki di Pulau Dewa Taiksu? Moli tidak terus memikirkan masalah ini, tetapi hanya mengubah topik pembicaraan. Haha, total kontestan dari Pulau Taiksu kita kali ini ada sembilan. Salah satunya bernama Yeren, mencapai lima ratus teratas. Kemudian, giliran Taiksu dengan bangga memperkenalkan formasinya sendiri. Titik-titik-titik. Saat keduanya mengobrol, waktu perlahan berlalu. Setelah sekitar setengah hari berlalu, Mo Yao yang pertama kali terbangun dari kesadarannya. Dia tampak bersemangat, dan sepertinya dia telah memperoleh banyak hal. Haha, saudara Moli, sepertinya kamu bukan anggota klan yang buruk, dan kamu bisa bertahan selama setengah tahun, kata Taiksu Zenren. Sebelumnya, tiga anggota Pulau Dewa Taiksu telah menyelesaikan pencerahan mereka terlebih dahulu, dan waktunya telah tiba kehabisan. Tidak selama Mo Yao yang. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan setelah sekitar 18 jam, Lingkin menyelesaikan pencerahannya. Karena dia baru saja menerobos ke enam kesengsaraan demigot, perolehannya tidak sebaik tiga lainnya, tetapi dia bertahan lebih lama dari Mo Yao yang. 20 jam kemudian, Mo Qingqing menyelesaikan pencerahannya. Ketika dia bangun, energi pedangnya meningkat pesat, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan niat pedang, yang menunjukkan betapa dia telah meningkat. Setelah kematian, Jisuan Er juga sampai pada akhir pikirannya. Butuh waktu lama untuk menyadari hal ini, dan itu cukup membuatku terkejut dan terkejut. Wanita yang mempraktikkan cara terbaik panas dan dingin ini tidaklah buruk. Bahkan pemilik Pulau Moli dan Pulau Taiksu mau tidak mau mengangguk puas saat ini memahami Pulau Taiksu begitu lama hanyalah Ye Ren yang dipuji tinggi oleh Taiksu Zen Ru. Dan ketika Jisuan Er baru saja menyelesaikan pikirannya, dia tidak pergi atau tinggal di tempat dia menunggu Kin Fan. Sebaliknya, dia segera menemukan ruang terbuka yang bersih di dekatnya dan duduk bersilah. Eh, ada apa dengan wanita ini? Perilaku aneh Jisuan Er menarik perhatian banyak orang. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka dengan rasa ingin tahu, tetapi kali ini Jisuan Er menutup matanya dengan ekspresi serius dan serius husyuk dan husyuk, seolah-olah dia tidak punya perasaan sama sekali terhadap tatapan ini. Saudara Moli, apa yang dilakukan Jisuan Er ini? Bahkan Taiksu Zen Ru menjadi sedikit penasaran dan bertanya kepada pemilik Pulau Moli. Aku tidak tahu, apakah dia sedang mencerna sesuatu. Pemilik Pulau Moli juga menggelengkan kepalanya, tapi setelah beberapa saat, matanya menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, apakah dia akan menerobos. Dewa kesengsaraan kelima, bagaimana ini mungkin? Dia baru menjadi dewa kesengsaraan keempat dalam kompetisi seleksi setengah tahun yang lalu. Ya, Jisuan Er sedang memasuki kondisi mengatasi kesengsaraan saat ini. Dengan bantuan roh sejati air dan api serta ramuan Qin Fan, dia telah mencapai puncak pesilat setengah dewa empat kesengsaraan dalam enam bulan terakhir. Awalnya, tidak mudah untuk menerobos kelima kesengsaraan demigod, tetapi karena dia menyaksikan bangunan pemilik pulau kali ini, dia sangat diberkati sehingga dia tiba-tiba mengambil kesempatan untuk menerobos. Saat ini, jika seseorang mendekatinya, mereka dapat merasakan bahwa suhu di area ini mulai berubah secara signifikan. Tampaknya seluruh ruang hampa bergetar sedikit, dan ada jenis energi panas dan dingin khusus yang meresap ke dalamnya meledak keluar dari sosok di tengah dengan kecepatan yang mengejutkan. Di bawah gelombang energi panas dan dingin, tubuh jisuan air samar-samar berkedip dengan cahaya merah dan biru, seolah-olah cahaya api dan air saling memantulkan, dan aura tidak stabil muncul, dengan bentuk tubuh sebagai pusatnya, ia menyebar keluar seperti riak akibat pelemparan batu ke dalam danau. Waktu berlalu dengan lambat, karena dia memiliki perjanjian dan berada di bawah pengawasan banyak pemilik pulau, dia tidak perlu khawatir akan diganggu dengan bergabung, dan dia berada tepat di sebelah kompleks bangunan pemilik pulau. Perasaan jisuan air bahkan lebih kuat agak sulit, dia akhirnya berhasil menerobos alam lima kesengsaraan dan setengah dewa. Faktanya, ini berkat persiapan Qin Fan. Setelah mendapatkan 9.999 pil warisan, dia menyempurnakan beberapa pil terkait untuk jisuan air terlebih dahulu sehingga dia dapat menggunakannya untuk membantunya mengatasi kesengsaraan. Ketika jisuan air mengeluarkan ramuan ini, bahkan mata Taiksu Zenru berbinar, yang menunjukkan betapa luar biasa ramuan ini. Saudara Moli, saya harus mengatakan bahwa beberapa kontestan dari pulau Moli Anda agak memberontak kali ini. Saya tidak akan berbicara tentang jisuan air. Setelah itu, Taiksu Zen saat ini, dia menjadi semakin iri pada Moli. Dia melihat bayangan hijau di kejauhan dan berkata dengan nada masam sekarang bahkan Yeren kita telah menyelesaikan pencerahannya, dan Qin Fan Jingran Anda masih dalam proses pencerahan, tengah. Secara umum, Yao Chai yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kami jima Yao Chai pada dasarnya tiba tiga hari sebelumnya, dan mereka semua tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengan orang-orang dari pulau Moli. Tentu saja, saat aku mulai menyadari hal ini juga hampir sama. Mo Yao Yang berakhir dalam setengah hari, Ling Kin berakhir dalam 18 jam, Mu Qing Qing berakhir dalam 20 jam, dan satu hari kemudian, jisuan air berhasil menembus alam setengah dewa lima kesengsaraan. Saat ini, hari kedua memasuki pulau Yao Chai telah tiba di malam hari. Saat ini, di ruang terbuka di depan kompleks bangunan pemilik pulau yang dirancang khusus untuk pencerahan, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sana dari ribuan orang pada awalnya. Di antara lusinan orang ini, hampir semuanya adalah talenta muda dari pulau dewa tatempat tinggal 10 dewa, 9 kaisar, dan 7 kaisar, dan mereka semua berada pada level 6 kesengsaraan demigot ke atas. Selain itu, para talenta muda dari pulau dewa tempat 10 dewa, 9 kaisar, dan 7 kaisar semuanya mengenakan pakaian eksklusif. Pakaian tersebut memiliki logo eksklusif pulau dewa, sehingga Anda dapat mengidentifikasi dari pulau dewa mana mereka berasal secara sekilas. Misalnya, yang dari pulau kaisar kayu memiliki pola kayu kuno berwarna biru di tubuhnya, yang sangat jelas terlihat, dan yang dari pulau dewa pedang memiliki sulaman pedang panjang emas di pakaiannya, yang juga sangat unik. Hanya satu entry yang sangat istimewa. Mengenakan pakaian hijau, matanya menatap tajam kebangunan pemilik pulau di depannya. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan dilarang masuk. Energi khusus berputar di sekelilingnya, dan tidak ada yang tahu dia ada di sana sesuatu. Yang istimewa dari dirinya adalah, di satu sisi, ia tidak memiliki tanda khusus apapun di tubuhnya, yang juga berarti ia tidak berasal dari pulau dewa, 9 kaisar, dan 7 kaisar. Di sisi lain, dia adalah satu-satunya kontestan yang hadir yang hanya memiliki kekuatan demigod 5 kesengsaraan. Kehadirannya tentu menarik banyak perhatian. Selain talenta muda lainnya yang datang untuk berkompetisi, bahkan banyak ahli tingkat master pulau yang mau tidak mau memberikan sedikit perhatian padanya. Selama pertempuran Yao Chai di Pulau Dewata, tentu saja Yao Chai lah yang menarik perhatian semua orang. Dia mampu bermeditasi selama lebih dari 2 hari di depan bangunan pemilik pulau. Di atas bangunan tanah hitam yang didedikasikan untuk pemilik pulau Moli, Moli dan Taik Su Zenru muncul di sana lagi. Mata mereka tertuju pada bayangan Cian, dan kemudian mereka semua menunjukkan keterkejutan. Oh, saudara Moli, dari mana asal Kin Fan dari Pulau Ilahi Moli? Bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang luar biasa? Jika kita hanya berbicara tentang pemahaman ini, dia dapat bersaing dengan 10 dewa, 9 kaisar, dan 7 kaisar, talenta-talenta muda di Pulau Dewata itu, sungguh luar biasa. Taik Su Zenru memandang bayangan itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia merasa iri di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Yeren, yang berasal dari Pulau Ilahi Taik Su dan memiliki pemahaman terkuat, telah menyelesaikan pencerahannya hampir setahun yang lalu dia bisa masuk ke depan. Tingkat pemahaman seribu orang, tapi sekarang dibandingkan dengan Kin Fan, dia tiba-tiba merasakan kesenjangan yang besar. Yang paling penting adalah level Pulau Ilahi Taik Su dan Pulau Ilahi Moli selalu hampir sama. Bahkan dalam pertempuran terakhir di Pulau Ilahi, mereka memiliki sedikit keunggulan. Kontras yang sangat besar ini membuatnya tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Haha, aku hanya bisa berpikir bahwa Kin Fan ini adalah bunga yang aneh. Menurut penyelidikan, dia berasal dari benua terbelakang. Dia bahkan belum menjadi setengah dewa ketika dia datang ke sini. Terlebih lagi, dia sudah berada di sini kurang dari tiga tahun, dan sekarang dia telah menjadi demigod lima kesengsaraan. Ketika guru Pulau Moli melihat sosok itu, dia merasa sedikit panas di hatinya. Penampilan tidak setiakin Fan juga membuatnya merasa ringan di wajahnya. Kamu belum menjadi orang suci bela diri dalam tiga tahun dan kamu sekarang menjadi demigod lima kesengsaraan. Mendengar ini, Taik Su Zenru tidak bisa menahan perasaan terharu di wajahnya dengan kecepatan kultivasi yang tidak menguntungkan. Saya memperkirakan bahkan demikian pulau tempat tinggal orang terkuat dengan gelar sepuluh dewa. Tidak banyak orang seperti ini. Sepertinya saudara Moli benar-benar memiliki bakat hebat di pulaunya. Haha, kuharap dia tidak mengecewakanku. Wajah Tuan Pulau Moli juga terlihat puas. Dia memperkirakan kekuatan asli Kin Fan bisa mencapai 500 teratas, dia juga penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. 300, 200, sedangkan untuk 100 yang pertama, dia masih belum berani memikirkannya, karena itu selalu menjadi panggung bagi para talenta yang berasal dari pulau tempat tinggal pemilik pulau bergelar itu. Hari kedua juga berangsur-angsur berlalu. Segera, matahari terbit ketiga mulai bersinar melalui lapisan kabut dan jatuh di pulau Yaocai yang misterius. Saat ini, di ruang terbuka untuk visualisasi, hanya tersisa sedikit bayangan. Masih ada lima jiwa tersisa dalam kondisi pencerahan. Saya mengenali dua jiwa. Satu jiwa berasal dari pulau Dewa Pedang. Saya telah mendengar namanya. Namanya He Jian, salah satu ilmu pedangnya sangat kuat. Jiwa lainnya berasal dari Dewa Pedang. Nama Dao adalah Nifang, dan dia memiliki pedang yang sangat mendominasi. Dikatakan bahwa keduanya telah membasmi tujuh Dewa Kesengsaraan. Aku mengenalinya begitu dia masuk. Dia berasal dari salah satu pulau Dewa Virtual. Namanya adalah Bai Chang Yao. Dia adalah putra Dewa Virtual Bai Suanji. Kekuatannya telah mencapai puncak pesilat setengah Dewa Enam Kesengsaraan dan tak terduga. Ayahnya belum lagi Dewa Palsu, yang berada di peringkat 3 teratas di antara 72 penguasa pulau. Hah, yang itu sepertinya bukan manusia. Sepertinya binatang Ibel. Pasti dari Pulau Dewa Ibel, kan? Ya, ada sulaman karakter Ibel merah di pakaiannya. Dia adalah Yaocai dari Pulau Dewa Ibel, tapi saya tidak tahu namanya. Dan beberapa orang yang berpengetahuan luas mulai melihat orang-orang ini dan mulai membicarakannya. Dan siapakah Demigod 5 Kesengsaraan? Namun, yang hampir tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa pria berkemeja biru itu terlihat biasa saja. Tidak ada yang percaya bahwa Demigod 5 Kesengsaraan dari Pulau Dewata yang tidak dikenal ini dapat dibandingkan dengan orang-orang berbakat dari Pulau Dewata yang disebutkan. Meskipun ini hanya pada tingkat pemahaman, ini hanya merongrong konsep semua orang. Jika bukan karena fluktuasi misterius yang terus-menerus memancar dari tubuhnya, semua orang bahkan akan mengira dia telah tertidur. Orang ini secara alami adalah Qin Fan. Pada saat ini, Qin Fan benar-benar tenggelam dalam persepsi misterius itu. Dunia asli di tubuhnya terus-menerus menyublim dan berubah dalam situasi yang bahkan tidak dia sadari, dan banyak hal yang belum pernah terjadi, sebelumnya masalah seni bela diri yang telah dipecahkan Jing Ran dan tiba-tiba terpecahkan selama visualisasi ini. Bah saat ini, getaran misterius tiba-tiba datang dari Yao Tian, menyebar ke seluruh Pulau Yao Chai. Entah dari mana datangnya getaran semacam ini, tapi yang jelas berdampak pada panca indera yang masih memahami. Di bawah getaran semacam ini, kelima indera ini tiba-tiba terbangun hampir pada waktu yang bersamaan. Apakah kamu akhirnya sampai pada akhir pencerahanmu? Di gedung tanah hitam di kejauhan, pemilik Pulau Taeksu tersenyum dan berkata, Saudara Moli, kali ini Pulau Molimu benar-benar mencuri perhatian. Saya mendengar bahwa sembilan kaisar dan tujuh kaisar juga dikirim untuk menanyakan tentang Kin Fan. Haha, kali ini Kin Fan benar-benar memberiku sedikit wajah. Pemilik Pulau Moli terlihat sangat bahagia saat ini. Meskipun dia tidak termasuk dalam peringkat tinggi di antara pemilik pulau di 72 pulau ilahi, dia selalu memiliki reputasi yang baik. Hal ini terlihat dari bangunan yang dia bangun tampilannya harus lebih istimewa dari apapun. Penampilan Kin Fan kali ini tidak diragukan lagi membuatnya bersinar. Kejutan tadi pasti disebabkan oleh pemilik pulau bergelar, mungkin salah satu dari sepuluh dewa. Kemudian, Taeksu Zenru memandang Wuru yang terbangun di kejauhan dan berkata, Sebaliknya, mereka akan mudah tersesat. Tiga hari dua malam sudah batasnya. Pemimpin Pulau Moli mengangguk. Kin F. Guk Guk Ran dapat bangun pada waktu yang sama dengan empat orang berbakat lainnya dari pulau dewa. Ini diluar dugaannya, dan dia tidak perlu merasa kecewa. Tidak jauh dari gedung tanah hitam Moli, dua pasang mata sedang menatap Kin Fan saat ini. Salah satu pemilik dua pasang mata ini adalah pemilik pulau Aolang yang ditemui Kin Fan ketika dia datang ke sini. Pada saat ini, yang terakhir jelas mengenali Kin Fan dan wajahnya sedikit nguram. Ia tak menyangka pemilik pulau Moli yang selama ini sulit dihadapi di pulau Aolang justru akan menghasilkan hal seperti itu. Orang lain yang memasuki pulau Aolang adalah Ouyang Kong yang menanyakan nama Kin Fan terlebih dahulu. Melihat pemilik pulau Aolang tidak senang, dia berkata dengan tenang pemilik pulau tidak perlu sedih. Artinya begitu pemahamannya tinggi, tapi apa yang kami jimayasai perebutkan bukanlah pemahamannya. Ya, kamu benar. Salah satu alasan mengapa Kin Fan telah memahami hal ini begitu lama adalah karena dia memiliki titik awal yang rendah, sehingga dia dapat memuat lebih banyak hal. Tapi kamu, A Kong, berbeda. Kamu sudah mencapai enam setengah bencana. Dia berada di puncak dewa, dan telah lulus ujian regional di pulau Aolang kita. Pemahamannya tentang seni bela diri sudah lebih tinggi dari orang biasa, jadi dia telah menyelesaikan pencerahannya setengah tahun sebelumnya daripada Kin Fan. Kali ini, saya sangat menantikan Anda menjadi kuda super gelap, dan kemudian dia akan bersinar. Setelah mendengar ini, ekspresi guru pulau Aolang mulai melembut. O Yang Kong Nai merupakan generasi muda pertama di pulau Aolang yang lulus ujian neraka dalam seribu tahun terakhir. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa pulau Aolang sudah berusia ribuan tahun, sehingga ia menaruh harapan besar padanya. Kin Fan ini bukanlah tujuan saya. Tujuan saya sangat besar. O Yang Kong mengangkat kepalanya dengan percaya diri dan berkata, dia sangat percaya diri. Titik-titik-titik. Dan di sisi lain, Kin Fan merasa seolah-olah dia terbangun dari mimpi, tetapi peningkatan kekuatan yang nyata memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. I Jing Ran telah menerobos ke puncak lima kesengsaraan demigod. Setelah bangun, Kin Fan pertama kali menemukan perubahan di alamnya. Setelah meminum taik sutrupil sebelumnya, dia masih selangkah lagi dari puncak lima kesengsaraan. Sekarang setelah tiga hari ini, dia akhirnya berhasil melewati realisasinya, dan sekarang dia masih selangkah lagi dari enam kesengsaraan demigod. Begitu dia melewatinya, dia bisa berubah menjadi naga dan menjadi anak berusia sembilan tahun. Dan dunia asliku menjadi lebih lengkap. Jika itu hanya kapasitas dunia asli, mungkin tidak banyak dewa di enam kesengsaraan yang bisa menandingiku. Seni bela diri terintegrasi dan tercipta mata dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Bukan tidak mungkin Kamijima Yao bisa bersaing di sepuluh besar, atau bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Dengan tangan terkepal, dia terlihat lebih percaya diri. Bos, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, membuatnya terkejut, hingga saat ini, hanya ada satu orang yang menyebut Kin Fan sebagai bos. Jadi ketika dia mendengar suara ini, Kin Fan dengan cepat bereaksi. Faktanya, dia memiliki perasaan yang samar-samar ketika dia berada dalam kondisi pencerahan barusan, tetapi dia benar-benar tenggelam dalam misteri kompleks bangunan pemilik pulau dan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak untuk saat ini. Xiao Zhan, alisnya bergerak, sedikit kegembiraan muncul, lalu dia tiba-tiba berbalik. Benar saja, yang berdiri di belakangnya saat ini adalah seorang anak laki-laki botak dengan alis tebal dan mata besar. Itu adalah nangui perang bermata merah yang telah berubah. Sejak benua Wu Tian mengikutinya ke dunia baru ini, hingga keduanya kemudian berpisah, perasaan mereka tidak berkurang banyak. Saat mereka bertemu kali ini, Qin Fan tiba-tiba merasakan perasaan hangat di hatinya, seolah sedang melihat keluarganya. Saat ini, sosok Qin Zhan tidak lagi gemuk seperti saat pertama kali bertransformasi. Kulit di sekujur tubuhnya masih berwarna cerah hingga hampir transparan, namun sosoknya menjadi jauh lebih kencang, dan otot-ototnya tampak membengkak, bahkan bisa disebut kuat. Selain itu, dia mengenakan jubah hitam yang dirancang dengan baik, yang membuatnya terlihat sedikit lebih tampan. Dia juga membawa busur hitam besar yang mereka peroleh di tempat rahasia di lembah di punggungnya cukup menarik. Perhatian! Memikirkan kembali saat pria kecil ini baru saja bertransformasi, dia mengenakan pakaian yang tidak sopan dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tampan atau tidak. Qin Fan tidak bisa menahan senyum tipis di bibirnya terlihat cukup bagus. Sangat tampan. Dan sepertinya dia sudah sangat dewasa di antara kedua alisnya. Jika bukan karena kalimat bos dan telepati halus di antara keduanya, dia bahkan akan sedikit takut untuk mengenali satu sama lain. Bos, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Xiao Zhan terlihat sangat bersemangat saat ini begitu dia melihat Qin Fan, dia berlari dengan cepat, dan dia tiba di depan Qin Fan dalam sekejap seketika. Dan seluruh orang masih bergegas maju seperti anak kecil. Saudaraku, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Qin Fan juga sangat senang dan membuka tangannya untuk memeluk Qin Fan. Meskipun pihak lain telah banyak berubah sekarang, di dalam hatinya, dia tetaplah nangui perang kecil yang lucu seperti sebelumnya. Oke, bos, aku telah menjadi monster enam kesengsaraan. Xiao Zhan melepaskan Qin Fan saat ini, menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Bukankah itu lebih baik dari bosmu dan aku? Qin Fan juga tersenyum. Di antara monster, monster yang mencapai level sembilan akan bertransformasi dan kemudian mengalami kesengsaraan monster seperti manusia. Secara umum, karena monster tidak memiliki berbagai senjata semi-ilahi dan keterampilan semi-ilahi, mereka lebih lemah daripada manusia. Namun, beberapa monster memiliki kekuatan magis bawaan, yang jika dikembangkan, juga sangat kuat. Monster yang bermutasi seperti Xiao Zhan sangat kuat dalam dirinya sendiri. Saya ingat sebelum mereka bertransformasi, mereka memiliki kekuatan untuk membasmi para dewa, mereka bahkan menghancurkan platform warisan dengan satu anak panah. Sekarang ia telah menjadi binatang ibel enam kesengsaraan, kekuatannya dapat dibayangkan meningkat. Bahkan Qin Fan, yang memiliki banyak kartu truf, tidak berani mengatakan bahwa kekuatannya pasti akan sebanding dengan itu. Hei, bagaimana aku bisa sebaik bos? Bos pasti lebih baik dariku. Mendengar ini, Xiao Zhan menggaruk kulit kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jelas bahwa meskipun dia terdengar rendah hati, dia jelas juga memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi ketika kamu meninggalkan buku dan melarikan diri? Aku tidak merasakan nafasmu di seluruh pulau Moli. Aku selalu mengkhawatirkanmu. Setelah jeda, Qin Fan bertanya lagi jalan. Ini, ketika Qin Fan bertanya tentang ini, Xiao Zhan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mulai ragu-ragu seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Hah! Pada saat ini, mata Qin Fan secara alami perlahan turun, dan kemudian dia melihat jubah hitam yang dikenakan Xiao Zhan saat ini. Ada sulaman setan merah di sisi kiri dan kanan dada. Karakter ibel ini terlihat sangat aneh, seolah-olah ada ibel jahat yang tiada taranya menebarkan gigi dan cakarnya, langsung menjangkau hati manusia. Setelah melihat ini, senyuman di wajah Qin Fan tiba-tiba mengeras. Ketika dia datang, dia tahu bahwa para jenius dari pulau dewa yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius pulau dewa semuanya memiliki pakaian eksklusif, dan di antara 26 pulau dewa dari 10 dewa, 9 kaisar, dan 7 penguasa, satu-satunya dengan judul pulau dewa tak itu hanya ada satu ibel yang terlibat. Itu adalah pulau dewa setan. Itu adalah pulau dewa ibel yang awalnya mengirim monster tingkat 9 naga perak 9 neter untuk menyerang benua Utian. Penatua Ziksialah yang mengatur agar dia menjadikan pulau dewa ibel sebagai target utamanya di dunia baru. Yang paling penting adalah pemilik pulau dewa ibel, dewa ibel, adalah tersangka terbesar dalam menangkap Qin Li. Singkatnya, itulah yang selama ini ia anggap sebagai arah perjuangannya, dan ia berharap suatu saat bisa menjadi tempat untuk menginjakan kaki. Kamu bergabung dengan pulau dewa ibel. Pada saat berikutnya, Qin Fan mengepalkan tinjunya sedikit, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia menatap Qin Fan di depannya, membuat yang terakhir menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya sama sekali. Suasana dalam adegan itu tiba-tiba turun hingga mencapai titik beku. Ya, tempat yang aku datangi memang pulau dewa ibel, karena di sana aku dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanku sendiri dan mempelajari keterampilan binatang ibel. Melihat hal itu tidak bisa dihindari, Xiao Zhan menundukkan kepalanya dan berbisik. Kamu jelas tahu dendam antara aku dan pulau dewa ibel. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu, biarkan aku membantumu. Kenapa kamu harus pergi ke sana? Wajah Qin Fan diwarnai dengan lapisan es saat ini, dan dia kedinginan randi menatap Xiao Zhan dan berkata dengan suara serak mulai dari seruan hingga raungan rendah. Dia awalnya mengira Xiao Zhan dibawa pergi oleh Gumo, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain benar-benar pergi ke pulau dewa ibel. Sampai dia menemukan Qin Li, pulau dewa ibel adalah musuh terbesarnya. Saudara-saudara terdekat kini telah bergabung dengan formasi musuh. Hasil seperti itu tidak dapat diterima olehnya, apapun yang terjadi. Bos, bukan seperti itu. Xiao Zhan menjadi cemas saat ini dan ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia hanya bisa berkata sembarangan, Bos, tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu kalau ada dewa ibel di sana. Pulau? Aku hanya ingin meningkatkan kekuatanku. Lupakan saja, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu pulau dewa monster adalah tanah suci bagi semua monster. Kamu memang akan tumbuh lebih baik di sana. Aku tidak menyalahkanmu. Qin Fan menunjukkan jejak kesedihan saat ini. Dengan raut wajahnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan hanya saja kamu tidak perlu memanggilku Bos lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Faktanya, hatinya juga sangat rumit, tapi dia tahu bahwa terus terlibat dengan Xiao Zhan di sini hanya akan menarik perhatian pulau dewa ibel. Pada saat itu, apalagi menyelamatkan Qin Li, akan sangat sulit untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pernah mengetahui tentang kekuatan pulau dewa ibel dari Gumo. Pulau ini memiliki tiga raja ibel dengan sembilan tingkat kesengsaraan dan setengah dewa, sepuluh komandan ibel dengan delapan tingkat kesengsaraan dan setengah dewa, dan ratusan tujuh jenderal ibel tingkat setengah dewa kesengsaraan. Latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia, atau bahkan seluruh pulau Morley, lawan. Menurutnya, sekarang Xiao Zhan telah bergabung dengan pulau dewa ibel, meskipun dia tidak akan menjadi musuhnya di masa depan, jika dia dan pulau dewa ibel bertarung di masa depan, dia akan terjebak di tengah, jadi dia mungkin juga melakukannya, terpisah sekarang. Bos, jangan, 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 jangan Xiao Zhan, begitu dia mendengar Qin Fan mengatakan ini, mata Xiao Zhan tiba-tiba memerah biarkan dia pergi. Energi Qin Fan bergetar, dan dia dengan kejam mengibaskannya. Bos, dengarkan aku, dengan energi seperti ini, Xiao Zhan langsung terlempar dan jatuh ke tanah, namun ia langsung berdiri dan ingin menyusul Qin Fan lagi. Kecemasan pada ekspresinya terlihat datang dari lubuk hatinya, dan dia bahkan sedikit ingin menangis. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang yang memperhatikan di sini diam-diam takjub dan bingung. Pada saat yang sama, banyak orang yang semakin penasaran dengan identitas Qin Fan. Bagaimana Dewa Lima kesengsaraan dari Pulau Dewata yang tidak dikenal bisa diperlakukan seperti ini oleh seorang super jenius dari Pulau Dewa Ibel. Namun, Qin Fan telah mengeraskan hatinya saat ini dan tidak berniat untuk tinggal. Dia harus pergi sekarang. Mengenai apakah dia masih bisa bersaudara dengan Xiao Zhan di masa depan, kita harus menunggu sampai dia memiliki kekuatan untuk naik ke Pulau Dewa Ibel. Bos, sebenarnya Pulau Dewa Ibel bukan, Xiao Zhan tidak ingin Qin Fan pergi saat ini, jadi dia mengikutinya sambil mengertakkan gigi, ingin menjelaskan lagi. Xiao Zhan, kembalilah. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Suara itu seperti nyanyian dari neraka, dengan semacam kekuatan sihir yang menakutkan. Ini memotong kata-kata Xiao Zhan dan membuatnya mustahil dia untuk terus berbicara. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar suara ini, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dan segera berhenti. Kakinya tampak menjadi sangat berat saat ini, seolah-olah dia tidak dapat mengambil langkah lagi. Kemudian, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia perlahan berbalik, dan kemudian melihat seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri sekitar satu kilometer dari dia dan Xiao Zhan. Wajahnya sangat cerah seperti wajah Xiao Zhan, dan dia sepertinya tidak memiliki jejak kembang api manusia. Ada senyuman misterius dan agak aneh di sudut mulutnya, memberikan perasaan yang tidak terduga kepada orang-orang. Mata hijaunya seperti dua perairan dalam kuno, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. Meskipun matanya tidak menatap Qin Fan, Qin Fan tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya saat ini. Selain itu, pria parubaya berjubah hitam ini memiliki aura yang sangat mulia dan agung. Hanya berdiri di sana membuat orang merasa berdiri seperti rumah dewa. Meskipun sulit untuk melihat seberapa kuat dia, kecuali ahli tingkat master pulau, tidak ada yang pernah memberinya perasaan sekuat itu, dan bahkan master pulau Moli merasa jauh lebih rendah darinya. Apakah ini dewa Ibel? Qin Fan terkejut saat melihat orang ini. Pada saat ini, mata Qin Fan sedikit membeku, dan dia perlahan berbalik dengan ragu-ragu untuk melihat pria parubaya berjubah hitam di kejauhan. Ledakan, ketika dia melihat pria parubaya berjubah hitam ini untuk pertama kalinya, sulit baginya untuk bergerak. Pikirannya seperti kosong. Sebenarnya dia tidak yakin orang ini adalah dewa Ibel, tapi kekuatannya pasti lebih kuat dari pemilik pulau Moli. Kesan pertamanya adalah dialah yang mereka temui dari pulau Muhuang. Dan ditambah dengan ekspresi kagum yang ditunjukkan Xiao Zhan saat melihat orang tersebut, identitasnya sudah bisa ditebak. Di sisi lain, mendengar panggilan pria parubaya berjubah hitam, Xiao Zhan ingin menyusul Kin Fan dan mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia berhenti dan hanya melihat ke arah Kin Fan dari kejauhan, dengan ramah perhatian di matanya. Cahaya yang buruk tidak mengambil satu langkah pun ke depan. Saat ini, di bawah tatapan pria parubaya berjubah hitam, bahkan dia, yang selalu berani dan berani, tampak seperti seekor tikus yang bertemu kucing. Ada sedikit ketakutan, wajah Kin Fan berangsur-angsur menjadi gelap, dan berbagai pemikiran melintas di benaknya, tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya, mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa, berbalik dan terus pergi. Tetapi pada saat ini, sepertinya tatapan Kin Fan padanya telah menyebabkan reaksinya. Pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba menatap Xiao Zhan, berbalik sedikit, dan mendarat di tubuh Kin Fan. Tapi sekilas saja, seluruh tubuh Kin Fan benar-benar kaku saat ini. Bahkan tulangnya sepertinya telah dimasukkan ke dalam gudang es berusia seribu tahun. Dia merasa sangat dingin, dan saraf di seluruh tubuhnya sangat dingin sedikit gemetar karena menahan diri. Engah, Kin Fan mengepalkan tinjunya dengan keras, dan empat benih ibel serta jantung harimau putih di tubuhnya bergemat tanpa henti, memungkinkan dia untuk secara bertahap mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, pikirannya sepertinya terpukul keras, dan dadanya sakit. Hampir seteguk darah muncrat. Hah, saat ini, pria parubaya berjubah hitam tampak terkejut. Mungkin dia merasa sedikit tertarik dengan tubuh Kin Fan. Bos, cepat pergi. Tapi ketika dia ingin melanjutkan pengujian Kin Fan, suara Xiao Zhan tiba-tiba terdengar, membangunkan Kin Fan dari keadaan itu. Kegentingan. Dengarkan suara Xiao Zhan. Saat itulah Kin Fan terbangun dari keadaan seperti tenggelam ke neraka. Dia tidak pernah mengira pria parubaya berjubah hitam bisa sekuat itu. Dia bisa menghancurkan keinginannya hanya dengan satu pandangan. Dia yakin bahkan pemilik pulau Morley pun tidak akan mampu melakukan ini. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya menatap ke arah Xiao Zhan yang cemas, lalu tubuhnya berbalik secara mekanis, selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju kompleks bangunan pemilik pulau di kejauhan dengan tatapan yang sangat berat. Dewa Ibel, jika itu benar-benar dia. Kin Fan juga sangat bingung saat ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin naik dan menanyainya. Namun alasannya mencegahnya melakukan hal itu. Perbedaan kekuatan dan status antara dia dan lawannya terlalu jauh. Pikiran pemilik pulau sulit untuk dipahami. Dia tidak berani membuat marah keberadaan yang begitu menakutkan karena dia tahu bahwa sekali dia menyinggung pemilik pulau bergelar ini, bahkan pemilik pulau Moli tidak akan bisa membantunya sama sekali. Suatu hari dia akan berjalan di depan Dewa Ibel, tapi tidak sekarang. Saat ini, dia belum memiliki kekuatan dan kondisi. Namun, saat ini, dia masih mengepalkan tinjunya erat-erat, seluruh tubuhnya menegang, dan diam-diam dia bersiap di dalam hatinya. Jika pria parubaya berjubah hitam melakukan sesuatu padanya lagi. Sekalipun kekuatannya saat ini jauh dari lawannya, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian, bila perlu, dia akan melepaskan semua kartunya dan mencobanya. Dia mengangkat kepalanya dan tampak melihat bangunan tanah hitam di kejauhan. Ji Suan Er sedang menunggunya kembali. Untungnya, pria parubaya berjubah hitam pada akhirnya tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadapnya. Setelah melihat Kin Fan berbalik, dia terus melihat kembali ke arah Xiao Zhan sambil tersenyum. Sepertinya Kin Fan tidak penting baginya. Di depan bangunan tanah hitam dari kompleks bangunan utama di pulau terpencil di Kin Fan. Jaraknya hanya beberapa ribu meter. Di waktu normal, Kin Fan dapat melintasi jarak seperti itu dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tetapi sekarang, bentangan jalan ini tampaknya sangat panjang. Kecepatannya menjadi sangat lambat, dan dia berjalan lebih dari seperempat jam akhirnya sampai di tempat tujuannya. Ketika dia berdiri di depan Ji Suan Er, dia akhirnya menghela nafas lega dan benar-benar rileks. Apakah kamu baik-baik saja? Ji Suan Er bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, Kin Fan perlahan berbalik lagi dan menemukan bahwa Xiao Zhan dan pria parubaya berjubah hitam sudah tidak ada lagi, dia merasa hatinya campur aduk dan akhirnya hanya berkata dengan lembut. Kin Fan, kamu benar-benar luar biasa. Butuh waktu lama bagimu untuk menyadarinya kali ini. Karena kamu, pulau ilahi moli kami menjadi pusat perhatian kali ini. Mo Tianyang sepertinya tidak tahu apa yang terjadi pada Kin Fan baru saja. Ketika Kin Fan tiba, dia berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Saudara Tianyang, terima kasih. Saya sedikit lelah. Saya ingin istirahat dulu. Kin Fan hanya tersenyum enggan, lalu berjalan ke dalam gedung dan mencari tempat untuk beristirahat. Hatinya sangat berat saat ini, dan dia perlu diam. Ji Suan Er sepertinya merasakan apa yang dipikirkan Kin Fan, jadi dia berhenti berbicara dan hanya mengikuti di belakangnya dengan tenang. Oke, aku akan menelponmu besok ketika pertempuran jenius pulau dewa secara resmi dimulai. Tentu saja, Mo Tianyang tidak tahu bahwa Kin Fan telah mengalami begitu banyak tekanan sebelumnya. Awalnya, dia penasaran mengapa Kin Fan mengetahui kejeniusan pulau dewa Ibel, tapi sekarang dia harus menyerah. Bangunan tanah hitam yang dibangun oleh pemilik pulau Moli sendiri ini kaya akan kekuatan bumi. Kin Fan dapat merasakan bahwa kekuatan asli semacam ini jauh lebih kuat daripada kekuatan asli di tubuhnya, dan bahkan telah mencapai tingkat perubahan kualitatif beberapa kali. Ada banyak ruangan di gedung ini, jadi Kin Fan menemukan satu untuk beristirahat. Di satu sisi, dia terpukul keras karena Xiao Zhan bergabung dengan pulau dewa Ibel, dan dia masih belum bisa menerimanya di dalam hatinya melakukan perbaikan terakhir sebelum perang jenius di pulau dewa dimulai. Setelah satu malam, sinar matahari keesokan harinya menyinari kabut misterius di pulau jenius yang legendaris. Dalam keadaan linglung, tempat ajaib ini tampak seperti negeri dongeng, tetapi di dalamnya, dengan datangnya sinar matahari, tampaknya ada orang-orang yang penuh gairah, gelombang kemauan yang mendidih, bangun. Saat ini, hati Kin Fan akhirnya tenang. Dia menyadari bahwa meskipun Xiao Zhan adalah monster dan mengikutinya dari benua Utian ke dunia baru ini, dia bukanlah pengikutnya dan memiliki hak untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat. Pulau Dewa Ibel adalah tanah suci bagi semua monster. Merupakan impian semua monster untuk bisa berlatih di sana. Tidak salah jika Xiao Zhan melakukannya. Dia hanya berharap dia bisa segera mendapatkan kekuatan yang cukup dan kemudian pergi mencari Dewa Ibel untuk menyelesaikan dendam, tapi dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika dia bertemu Xiao Zhan dalam perjalanan ke pulau Dewa Ibel. Kuharap tidak akan ada hari seperti itu antara kau dan aku. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berpikir sendiri. Selain itu, setelah hujan semalaman tadi malam, kondisi puncak demigod lima kesengsaraan Qin Fan telah sepenuhnya terkonsolidasi. Pada saat ini, alam asli dalam tubuhnya dan alam asli Dewa Naga secara bertahap menyatu dengan lebih lancar. Semuanya tampak sangat luas dan berbagai pemandangan alam yang dibentuk oleh lima elemen jelas berfungsi. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam enam kesengsaraan demigod. Kapanpun dia mendapat kesempatan, dia bisa melewati jurang tersebut. Yang terpenting adalah kombinasi skill Ibel Qin Fan sebelumnya dan kekuatan dunia asli menjadi lebih mulus. Dia bahkan merasa bisa menggabungkan Daluo Demon Slayer Fist dan Demon Pace Fist bersama-sama. Hanya saja terbatas pada lingkungan dan tidak bisa diuji untuk sementara waktu. Dia juga menantikan peningkatan kekuatan pada saat itu. Saudara Qin saatnya berangkat ke tempat pertempuran jenius pulau dewa. Pada saat ini suara motianyang terdengar di luar pintu. Ayo pergi. Mendengar suara motianyang di luar Qin Fan berdiri dan berkata kepada Ji Suan Air di sampingnya. Mereka tidak banyak bicara tadi malam tapi kebersamaan yang tenang seperti itu bisa memberinya kekuatan dan sekarang dia kembali bersemangat. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih belum mulus namun ia menjadi lebih bertekad. Xiao Zhan bergabung dengan pulau dewa Ibel yang memang merupakan pukulan besar baginya namun tidak mampu menggoyahkan tekad aslinya untuk menginjakan kaki di pulau dewa Ibel. Inilah yang dia janjikan pada Penatua Ziksia pada akhirnya akan ada pertempuran antara dia dan dewa Ibel. Namun saat ini dia memikirkan kekuatan tak terduga dari pria parubaya berjubah hitam yang dia lihat kemarin dan dia masih merasa sedikit takut di dalam hatinya kekuatan. Dia ingat Motianyang mengatakan bahwa jika dia bisa masuk sepuluh besar dalam pertempuran jenius pulau dewa kali ini akan ada peluang dan hadiah khusus yang akan menjadi peluang besar baginya untuk meningkatkan dirinya. Oleh karena itu dalam pertarungan antara Kamijima geniuses ini dia akan berusaha sebaik mungkin apapun yang terjadi. Selain itu satu-satunya hal yang membuatnya sedikit kecewa adalah ia sudah merasakan Aura Jili saat pertama kali tiba di kawasan pulau jenius namun kini ia tidak bisa merasakannya sama sekali. Apakah kamu memikirkan adikmu? Melihat ekspresi Kinvan yang tiba-tiba redup Jisuan Er bertanya dengan lembut di samping. Yah aku tidak bisa merasakannya sama sekali sekarang. Masih bisakah kamu merasakannya? Kinvan mengangguk lalu menatap Jisuan Er dan bertanya Aku bisa merasakannya sedikit tapi sangat lemah. Kemungkinan adikku atau orang lain telah menutupi auranya. Jisuan Er berpikir sejenak dan berkata selalu ada perasaan halus yang tak terlukiskan antara dia dan Kinli. Selama kamu bisa merasakan napasnya itu membuktikan bahwa dia belum sepenuhnya menghilang dan itu sudah cukup. Kinvan mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Penatua Ziksia berkata bahwa Klan Meng di tempat Kinli berasal memiliki sistem khusus dan bahkan jika jiwa berubah menjadi kupu-kupu masih ada peluang untuk terlahir kembali. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Semuanya masih mengharuskan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi ke Dewa Ibel untuk mencari tahu. Saudara Kinvan pada saat ini suara desakan Motian yang terdengar dari luar lagi. Ayo pergi kita akan selalu menemukannya. Kemudian Kinvan meraih tangan Jisuan Er dan memperingatkan yang paling penting adalah pertempuran jenius pulau dewa kali ini. Kamu harus memperhatikan keselamatan dan jangan memaksanya apapun. Jika sesuatu terjadi padamu aku akan sangat patah hati. Aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit karena kehilangan orang yang kucintai. Yah, aku mengerti. Setelah mendengar kata-kata menyentuh yang langka dari Kinvan, Jisuan Er tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, tapi sekarang aku telah mencapai alam demigod 5 kesengsaraan dan 10 ribu armor naga untuk perlindungan, ditambah pil air dan api anda yang ditingkatkan, saya pikir tidak akan ada masalah untuk masuk ke 500 teratas. Itu benar. Mendengar ini, Kinvan juga sedikit tersenyum. Dengan semi-artefak pertahanan utama 10 ribu naga armor untuk melindungi tubuhnya, dia percaya bahwa Jisuan Er masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia telah merasakan kekuatan armor 10 ribu naga ketika dia pergi ke dataran naga tersembunyi. Dapat dikatakan bahwa dia mampu melarikan diri dari tangan pesilat setengah Dewa 8 kesengsaraan Yun Zi Hao dan armor 10 ribu naga sangat diperlukan. Kekuatannya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, jika dia masih sekuat saat dia berpartisipasi dalam uji coba, dia mungkin masih sedikit lebih rendah dari Jisuan Er. Jika dia menerobos ke jalan pamungkas setelah demigod 5 kesengsaraan, peningkatan kekuatan akan sangat besar. Tentu saja, Qin Fan telah meningkat beberapa kali setelah uji coba dan kekuatannya sekarang luar biasa. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Qin Fan membuka pintu dan mereka berdua keluar. Saudara Qin, saya sudah menunggu lama. Qin Fan berkata dengan nada meminta maaf ketika dia melihat Motian yang menunggu di luar. Haha, tidak apa-apa. Setelah satu malam, tampaknya Saudara Qin Fan telah membuat banyak kemajuan. Ayo pergi, pemilik pulau dan yang lainnya sudah berada di luar. Ketika Motian yang melihat Qin Fan, matanya berbinar dan dia berkata, samar-samar dia sepertinya merasakan seluruh temperamen Qin Fan menjadi lebih dalam. Mereka bertiga berjalan keluar dari gedung tanah hitam bersama-sama. Lingkin dan Mu Qingqing berada di luar, sementara pemilik pulau Moli sedang berbicara dengan Master Taiksu. Tuan pulau, Qin Fan ada di sini. Motian yang membawanya ke belakang Tuan Pulau Moli dan berkata, yang ini adalah Master Taiksu. Lord Moli melirik ke arah Qin Fan. Dia tahu bahwa Qin Fan belum bertemu Taiksu, dan kemudian memperkenalkannya. Saya telah bertemu dengan orang sungguhan, kata Qin Fan dengan sedikit hormat. Mengingat bahwa dia telah mencuri pil sejati Taiksu yang disempurnakan oleh orang ini, dia merasakan sedikit rasa hormat di dalam hatinya. Kamu adalah Qin Fan, sangat bagus. Ketika guru Taiksu melihat Qin Fan keluar, dia juga tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia memperkenalkan seorang pria yang tingginya lebih dari 3 meter di belakangnya dan berkata, ini adalah Dewa Taiksu kami Ren dari pulau, mari kita saling mengenal. Hah! Qin Fan merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa Tuan Taiksu telah secara khusus memperkenalkan orang itu. Pria ini mengenakan kulit binatang. Dia tampak hampir setengah tubuh lebih tinggi darinya, dan tubuhnya cukup besar. Wajahnya kasar, tetapi matanya terlihat sangat energi, seperti macan tutul di malam yang gelap biasa saja sehingga orang biasa tidak berani memandangnya. Halo, Qin Fan, panggil saja aku orang biadab. Kamu butuh 3 hari 2 malam untuk menyadari bangunan Tuan Pulau untuk pertama kalinya. Kamu sangat kuat. Dia mengulurkan telapak tangannya seperti kipas daun ketail, ingin berjabat tangan dengan Qin Fan. Halo, Qin Fan tersenyum sedikit dan mengulurkan telapak tangannya. Begitu dia memegang tangannya, dia segera merasakan kekuatan besar datang dari telapak tangan lawannya. Itu adalah kekuatan fisik murni, tapi kekuatan semacam itu cukup untuk menghancurkan baja. Haha, etiket ini cukup istimewa. Qin Fan tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan kekuatan dunia asli, jadi dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk menahannya. Lord Molly dan Master Taeksu di samping jelas memperhatikan pertarungan rahasia antara keduanya, tapi mereka tidak menghentikannya. Tapi sekilas mereka kaget. Terutama Master Taeksu, dia secara alami sangat mengenal orang biadab dari pulau sucinya ini. Dia tahu bahwa pria ini berasal dari ras raksasa dan terlahir dengan kekuatan yang besar satu atau dua bencana. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa orang biadab yang bisa disebut sebagai orang yang sangat kuat ini memiliki warna merah di tangannya yang besar seperti telapak tangan, dan wajahnya sedikit jelek dan bengkok, jelas terasa sakit. Apakah Qin Fan ini lebih menakutkan daripada orang biadab hanya karena kekuatan fisiknya? Tuan Taeksu tidak bisa menahan perasaan tergerak di wajahnya. Senyuman di wajah Lord Molly semakin tebal. Semakin kuat Qin Fan, semakin cerah wajahnya. Namun, dia selalu berhubungan baik dengan Master Taeksu, dan dia tidak ingin menyatukan Qin Fan dan si liar hubungan memburuk. Jadi dia keluar untuk memuluskan segalanya dan berkata oke, cukup bagi mereka berdua untuk bertemu satu sama lain. Qin Fan, Pulau Molly dan Pulau Taeksu kami adalah sekutu satu sama lain. Jika Anda bertemu di Dewa Island Genius Battle, dan bantu satu sama lain saat kita bisa. Qin Fan mengerti, Saudara Safage, tolong jaga aku. Setelah mendengar ini, Qin Fan perlahan melepaskan tangan Safage dan berkata sambil tersenyum. Dia sekarang telah mengaktifkan kekuatan magis dari tiga spesies ibel utama, yang juga berarti bahwa perkembangan kemampuan spesies ibel menjadi semakin besar, dan kekuatan fisiknya secara alami semakin kuat. Meskipun orang biadab ini terlahir dengan kekuatan besar, jalannya masih panjang dibandingkan dengan tubuh ibelnya. Dia secara kasar memperkirakan bahwa kekuatan fisiknya sendiri dapat dibandingkan dengan para Dewa Tiga Kesengsaraan biasa. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan dunia asli, dia bahkan dapat membasmi pesilat setengah Dewa Tiga Kesengsaraan dengan satu pukulan. Qin Fan, kamu adalah satu-satunya orang yang pernah kulihat yang secara fisik lebih kuat dariku. Aku berharap dapat bergabung denganmu dalam pertempuran jenius. Orang biadab itu secara alami menarik tangannya. Dia tidak tahan lagi. Kamu juga tidak lemah. Qin Fan berkata saya dapat merasakan bahwa dunia asli anda lebih kuat daripada manusia biasa, dan dapat berisi lebih banyak kekuatan dari dunia asli. Mendengar bahwa Qin Fan dapat mendeteksi dunia asli di dalam tubuhnya setelah berpegangan tangan dengannya, orang biadab itu tampak semakin terkejut, dan kemudian berkata Qin Fan, kamu benar-benar luar biasa. Tapi kali ini saya mendengarnya dengan pulau Aolang, di mana pulau Taiksu kami dan pulau Moli Anda saling berselisih, telah menghasilkan seorang super jenius bernama Ouyang Kong, yang akan menjadi musuh tangguh kami jika kami bertemu dengannya. Ouyang Kong, mendengar nama ini, Qin Fan teringat pada pria berjubah abu-abu yang dia temui ketika dia datang ke sini. Kekuatannya memang tak terduga. Dia melukai sepupu terakhir Hanbin, tetapi pihak lain berkata begitu kamu bertemu seseorang, kamu pasti akan membalas dendam ini. Kekuatan Ouyang Kong ini memang bagus. Pemilik pulau ini mendengar bahwa orang ini adalah seorang jenius yang lahir sekali dalam seribu tahun di pulau Dewa Aolang, pencapaian ini untuk mengejeknya. Permalukan aku, Qin Fan, selama peringkatmu lebih tinggi dari Ouyang Kong ini, aku akan melindungimu apapun yang terjadi, pemimpin pulau Moli berjanji lagi. Pemilik pulau, jangan khawatir, Qin Fan akan mencoba yang terbaik, kata Qin Fan dengan tenang. Terlihat bahwa pemilik pulau Moli ini memang orang yang sangat sadar akan wajah. Tapi sekarang, tujuannya adalah untuk masuk sepuluh besar. Jika dia tidak bisa menghadapi jenius dari pulau Dewa biasa ini, bagaimana dia bisa menghadapi jenius super dari pulau Dewa Sepuluh Dewa, Sembilan Kaisar, dan Tujuh Kaisar. Haha, kalau begitu ayo berangkat. Saya cukup percaya diri dengan Qin Fan. Saya yakin pulau Moli Anda pasti akan bersinar kali ini. Master Taeksu juga keluar saat ini dan berkata, ayo pergi. Lord Moli menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, lalu sekelompok orang itu perlahan berjalan menuju tempat tersebut. Kapan? 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 Pada saat ini, lonceng merdu mulai menyebar ke seluruh pulau jenius. Lonceng tersebut dapat berbunyi di setiap sudut pulau, termasuk bangunan pemilik pulau misterius tersebut. Ini adalah suara yang mendesak para kontestan untuk mengikuti kompetisi kami jima jenius. Setelah mendengar suara ini, semua kontestan harus mulai menuju ke tempat tersebut. Ketika Qin Fan dan yang lainnya muncul di tempat tersebut, sudah ada banyak orang di sini, berkumpul seperti sungai. Pulau-pulau besar dari sepuluh dewa, sembilan kaisar, dan tujuh kaisar adalah sungai terbesar di antara mereka. Terutama penduduk di pulau sepuluh dewa berpenduduk ratusan bahkan ribuan orang, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah jumlah ratusan orang ini hampir sama. Mereka semua adalah orang kuat dari enam kesengsaraan demigod. Dibandingkan dengan Pulau Ilahi Moli, yang hanya memiliki beberapa demigod enam kesengsaraan yang berusia di bawah 30 tahun, fondasi Pulau Ilahi ini memang jauh lebih kuat. Bahkan orang-orang pun mau tidak mau merasakan kesenjangan yang sangat besar di hati mereka ketika mereka datang dari tempat terbelakang ke tempat yang makmur. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar ini, Kin Fan dan kelompoknya hanya bisa menunggu dengan rasa frustrasi, menunggu semua orang dari Pulau Dewa memasuki tempat tersebut sebelum giliran mereka untuk masuk. Berdiri di samping dan melihat sekelompok jenius yang langka dan besar ini, Kin Fan juga diam-diam ketakutan. Aura yang dipancarkan oleh beberapa dari mereka secara sengaja atau tidak sengaja begitu kuat sehingga dia takut pada mereka. Di antara mereka, ada tiga orang yang menarik perhatian khususnya. Dari bisikan semua orang, dia mengetahui bahwa ketiga orang tersebut adalah Bai Chang Tian dari Pulau Susen, He Jian dari Pulau Dewa Pedang, dan Ni Fang dari Pulau Dewa Pedang. Kekuatan ketiga orang ini sangat kuat, dan bahkan orang biasa pun tidak dapat mendekati mereka sama sekali. Ada ruang kosong beberapa kaki di sekitar mereka. Kin Fan juga ingat bahwa ketiga orang inilah yang memahami kompleks bangunan Tuan Pulau bersamanya hingga beberapa waktu terakhir. Bahkan dia, tanpa bertarung, tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Tentu saja, ada juga beberapa master rendahan yang tersembunyi di antara mereka, banyak di antaranya lebih kuat dari ketiganya. Seseorang memiliki sulaman pedang perak di tubuhnya. Dia adalah seorang jenius dari Pulau Kaisar Pedang. Orang ini memiliki mata yang dingin dan energi pedang di tubuhnya terkondensasi tetapi tidak dipancarkan. Umumnya, orang yang tidak memiliki kekuatan akan kesulitan untuk menyadari keberadaannya. Omong-omong, di antara 26 pulau dewa ta yang bertajuk. Sebenarnya ada tiga pulau dewa di mana pedang adalah dasar budidayanya. Di antaranya, Pulau Dewa Pedang ditandai dengan pedang emas, Pulau Kaisar Pedang ditandai dengan pedang perak, dan Pulau Kaisar Pedang ditandai dengan pedang tembaga. Pemilik pulau mereka semuanya ahli ilmu pedang, di antara mereka dewa pedang adalah yang terkuat. Kaisar Pedang berada di urutan kedua, dan Kaisar Pedang berada di urutan terakhir, tetapi kekuatan untuk memenangkan gelar secara alami tidak jauh lebih lemah. Selain itu yang berkultivasi dengan pedang juga serupa yaitu Pulau Dewa Pedang. Satu-satunya perbedaan kostum antara Pulau Kaisar Pedang dan Pulau Kaisar Pedang adalah warna pisaunya. Yang lainnya adalah seorang jenius yang pakaiannya disulam dengan api cian. Dia menduga bahwa dia adalah kontestan dari Pulau Kaisar Api. Baginya, orang ini terasa seperti nyala api di es. Bakar tubuhmu. Ada terlalu banyak orang berbakat dan masih ada beberapa yang dia abaikan. Dan meskipun mengejutkan memiliki tujuh kesengsaraan demigod di bawah usia 30, dengan basis enam kesengsaraan demigod yang begitu besar, bahkan Kin Fan tidak yakin bahwa tidak akan ada monster mesum yang tersembunyi di antara mereka. Ini memang peristiwa terbesar di seluruh dunia baru. Ada terlalu banyak orang jenius di sini. Pada saat ini, Mo Tianyang, yang berdiri di samping, sekali lagi merasakan ketidakberartiannya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tanpa daya. Demigod enam kesengsaraan di bawah usia 30 tahun, yang bisa disebut super jenius di Pulau Mori, ditempatkan di sini. Seperti setetes air di lautan. Saya awalnya berpikir bahwa ilmu pedang hampir sempurna, tetapi sekarang setelah saya melihat orang-orang dari Pulau Dewa Pedang, Pulau Kaisar Pedang, Pulau Kaisar Pedang, saya menyadari bahwa saya memiliki banyak kekurangan, melihat ternyata wanita surga yang sombong ini sedikit terkejut. Sepanjang waktu, ia adalah orang yang sangat sombong, dan hingga saat ini ia merasa tidak lagi memiliki kualifikasi tersebut. Lalu dia dengan kuat mengayunkan pedang biru di tangannya. Baru setelah itu dia memperkuat keterampilan pedangnya. Sepertinya kita sedang duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Bahkan Lincoln, yang tidak banyak bicara, tidak bisa menahan nafas sedikit saat ini. Baru sekarang dia merasa bahwa dia telah benar-benar melihat dunia baru ini. Dunia itu begitu luas dan tidak terbatas, dan di dalamnya terdapat begitu banyak orang jenius yang hebat. Dia adalah jenius di Pulau Mori, namun jika dia ingin menjadi jenius di dunia baru ini, dia masih perlu membuktikan dirinya dalam pertarungan jenius di pulau ini. Kin Fan, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri? Ye Ren, manusia liar dari Pulau Ilahi Taiksu, berjalan ke arah Kin Fan dan bertanya dengan suara serak. Sekarang kita sudah menentukan arahnya, kita hanya perlu terus melangkah. Kin Fan berkata sambil tersenyum tipis, mungkin yang kita butuhkan sekarang bukanlah kepercayaan diri, tapi tekat, tekat untuk berani bersaing di seluruh pentas dunia baru. Tekat, ya, Anda tidak harus memiliki kepercayaan diri, tetapi Anda harus memiliki tekat. Orang biadab itu mau tidak mau matanya berbinar. Tempat pertempuran jenius Pulau Dewa sangat besar, terlihat dari portal. Namun, meski terdapat hampir puluhan ribu kontestan, sebagian besar dari mereka segera memasukinya. Kin Fan dan yang lainnya kemudian mengikuti tim masuk. Mereka hanyalah sekelompok orang, dan bahkan ada beberapa dewa lima kesengsaraan. Mereka benar-benar tidak dapat menarik banyak perhatian, seperti aliran sungai tadi kenal yang mengalir ke laut. Berjalan ke tempat tersebut dan melihat sekeliling, Kin Fan tiba-tiba merasakan perasaan yang mengejutkan. Karena tempat kompetisi ini besar sekali. Tempat ini tersebar dalam bentuk corong, dari atas ke bawah, dari besar ke kecil. Bagian bawah adalah tempat kompetisi mereka, namun di bagian bawah terdapat lembah yang tidak terlihat ujungnya. Di bagian atas terdapat 72 kursi megah dan mewah yang digantung, yang seharusnya menjadi milik 72 pemilik pulau. Selain itu, terdapat banyak sekali kursi di dinding corong di sebelahnya, yang dapat dengan mudah menampung puluhan juta orang. Dikatakan bahwa ini adalah tempat orang-orang dari berbagai pulau dewa di seluruh dunia baru untuk datang dan menonton, tetapi tidak ada yang diizinkan memasuki pulau jenius sebelum permainan dimulai. Setelah semua kontestan masuk, orang-orang ini akan menggunakan jimat teleportasi untuk tiba di kursi yang telah mereka pesan sebelumnya, namun mereka tidak dapat meninggalkan venue dan hanya dapat menonton pertandingan di sini. Setelah menonton, mereka akan otomatis diteleportasi. Tentu saja, harga jimat teleportasi eksklusif itu tentu saja sangat tinggi. Kapan, bel terakhir berbunyi saat ini, dan semua jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran jenius pulau dewa sudah berada di tempatnya masing-masing dan berkumpul di bagian bawah tempat corong. Jieji, rekan-rekan jenius, saya Yuan Huang, penguasa pulau Yuan Huang. Kali ini giliran saya untuk memimpin pertempuran jenius di pulau dewa. Pertama-tama, selamat datang di pulau jenius, di mana Anda akan memainkan permainan kematian. Lalu saya tidak suka omong kosong, jadi mari kita umumkan aturan mainnya. Pada saat ini, suara tua dan kuat datang dari 72 singgah sana utama pulau di langit, dan kemudian menggelegar di telinga semua orang terdengar. Sebenarnya aturannya sangat sederhana, yaitu pilih jalan di depanmu dan masuklah. Kamu akan bertemu secara acak di dalamnya. Hanya dengan mengalahkan lawan kamu bisa melanjutkan. Siapapun yang berhasil sampai akhir adalah pemenangnya. Tentu saja kalian semua adalah elit jenius dari pulau-pulau besar, jadi wajar saja kalian tidak akan mati begitu saja. Dalam perjalanan, kalian juga bisa mundur sebelum lawan membasmi kalian, peringkatmu. Jie Jie, itu dia. Sekarang aku akan mengumumkan bahwa kali ini pertarungan jenius di pulau dewata telah resmi dimulai. Boom 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 boom. Saat suara penguasa pulau Yuanhuang turun, pada saat ini, puluhan juta kursi penonton mulai bermunculan dari pulau dewa utama. Kecepatan kemunculannya seringkali sangat cepat, dan mereka tiba hampir pada waktu yang bersamaan seluruh tempat penuh sesak. Mereka semua adalah penonton yang datang ke tempat pertempuran Yaocai melalui jimat teleportasi. Begitu orang-orang ini muncul, mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Tetapi banyak orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidup mereka, dan tempat yang mereka lihat cukup untuk membuat mereka terkejut. Ribuan penonton bersorak kegirangan. 72 pemilik pulau digantung di udara dan melihat ke bawah dari posisi tinggi. Puluhan ribu talenta terbaik di bawah akan menggelar permainan di sini yang akan membuat orang bersemangat. Dan suara gemetar yang mengejutkan membuat para kontestan di bawah ini merasakan rasa sok di hati mereka saat ini, dan di saat yang sama, sebagian besar dari mereka juga merasakan rasa bangga. Mereka semua adalah talenta muda, hanya Yao Cai asli yang bisa berdiri di panggung ini. Ada miliaran pintu masuk ke seluruh dunia baru, dan mereka adalah pemimpin generasi muda. Selama mereka tampil baik hari ini, nama mereka akan tersebar ke seluruh dunia baru melalui mulut jutaan orang, dan mereka akan menjadi terkenal. Ini adalah sesuatu yang membuat semua kontestan bersemangat. Nama pria itu harus diwariskan kepada keturunannya. Hari ini mereka akan membuktikan diri dalam pertempuran antara Pulau Dewa dan Yao Cai. Menghadapi gelombang besar suara di sekitarnya, Qin Fan tampak sangat tenang saat ini. Perkenalan Kaisar Yuan barusan sangat sederhana, tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu Anda jelajahi sendiri. Misalnya, ada seratus pintu masuk gerbang cahaya di depan mereka. Hampir 10 ribu kontestan berbakat di lapangan akan segera masuk melalui seratus pintu masuk ini, dan kemudian mereka harus memasuki seratus medan perang. Bukan berarti masuk dari pintu yang sama akan mengarah ke medan perang yang sama. Ini dia, para kontestan memasuki seratus pintu masuk dengan tertib di tengah suara penonton. Sebelum memasuki pintu masuk, setiap pemain akan memasukkan nafasnya ke dalam kristal khusus yang misterius. Konon kristal ini akan mencatat nafas mereka dan digunakan untuk menilai hasil akhir para pemain. Hati-hati, jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana Anda tidak terkalahkan, pergilah sesegera mungkin. Segera giliran Jisuan untuk memasuki arena, dan Kin Fan berkata lagi. Aku tahu, kamu juga. Jisuan R menganggup dan berkata, lalu memasukkan nafasnya ke dalam kristal di depan pintu cahaya. Namanya dan pulau dewata tempat dia berasal terekam di kristal itu kembali ke Kin Fan dan menghilang. Sekarang giliran Kin Fan, jangan merasa tertekan dengan apa yang terjadi pada keluarga Yun di kota Yundian. Kami di kota Senja akan selalu berdiri di sisimu. Tepat ketika Kin Fan hendak masuk, Mu King Ching di belakangnya tiba-tiba angkat bicara. Jangan khawatir, aku akan diukur. Kakak senior, jaga dirimu baik-baik. Mendengar ini, Kin Fan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya, lalu berkata sambil tersenyum. Dia awalnya berjanji untuk masuk 10 besar mayor pulau Mori, tetapi Mu King Ching khawatir dia akan mencoba menunjukkan kekuatannya. Faktanya, Kin Fan bukanlah tipe orang yang secara memenangui buta memamerkan kekuatannya. Jika itu benar-benar terjadi dalam situasi hidup dan mati, tentu tidak ada gunanya bekerja terlalu keras untuk masuk 10 besar. Tentu saja, sejauh ini dia masih relatif percaya diri, atau dengan kata lain, bertekad. Ia juga masih muda dan penuh semangat. Bersaing dengan talenta-talenta muda dari seluruh dunia baru juga merupakan hal yang mengasyikkan dan mengasyikkan baginya. Saat ini, samar-samar dia mendengar beberapa penonton memanggil namanya, dan dia tahu bahwa mereka pasti penonton dari Pulau Mori. Karena dia menjadi juara pertama dalam uji coba Pulau Mori, dia sudah terkenal di pulau itu, bahkan banyak orang yang membayar mahal untuk membeli gulungan teleportasi karena penampilannya. Hanya karena ini, Kin Fan tidak boleh mengecewakan mereka. Setelah melambaikan tangannya dan meninggalkan nafasnya pada kristal, dia memasuki gerbang cahaya teleportasi. Cahayanya berkedip-kedip, dan aku merasakan sedikit kesurupan di depan mataku. Segera, ketika dia bereaksi lagi, Kin Fan menemukan bahwa dia telah muncul di medan perang yang sunyi, dikelilingi oleh lapangan terbuka, dan itu seperti tanah liar di bawah kakinya. Ini adalah pertarungan Kamijima Yaochai level pertama. Begitu dia muncul di medan perang, seluruh semangat Kin Fan menjadi terkonsentrasi, dan matanya mulai mengamati situasi di medan perang. Di belakangnya secara alami terdapat gerbang cahaya yang meninggalkan medan perang, dan ada juga gerbang cahaya besar di tengah medan perang. Medan perang ini sangat besar, dan jaraknya lebih dari 10 mil dari tengah. Bahkan dengan kecepatan demigot enam kesengsaraan, akan membutuhkan waktu untuk mencapainya. Gerbang cahaya di tengah seharusnya menjadi gerbang cahaya untuk kemajuan, pikir Kin Fan dalam hati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di medan perang para kontestan yang terhormat. Ada total 100 pintu masuk di medan perang ini, dan gerbang cahaya di tengah medan perang hanya dapat melewati 50 pintu masuk, dan jumlah pintu masuk mencapai batas atas. Ini akan ditutup secara otomatis. Semoga berhasil. Artinya, di level pertama ini, setidaknya setengah dari kontestan akan tersingkir. Mendengar suara ini, mata Kin Fan menyipit, dan matanya menyapu penonton, dan saat ini dia bisa melihat 99 kontestan lainnya juga muncul di semua sisi medan perang. Di antara 50 tempat, pasti akan ada aku. Begitu orang-orang ini mendengar pengumuman suara itu, mereka semua bekerja keras dan mulai menggunakan kecepatan ekstrim untuk bergegas menuju pintu cahaya di tengah bertekad untuk menang. Pada tingkat pertama ini, lebih dari 80 persen orang telah mencapai alam 6 kesengsaraan demigod. Kin Fan melihat sekilas dan menemukan bahwa sebagian besar orang yang dia temui di awal adalah 6 kesengsaraan demigod yang kuat terlihat bahwa kali ini para dewa dalam pertempuran Dao Yao Chai, persaingannya sangat ketat. Hanya separuh pemain yang bisa melewati level pertama. Jika ingin bersaing memperebutkan posisi, artinya Anda harus mengalahkan minimal satu lawan. Bisa saja dengan membuat lawan tertinggal dalam hal kecepatan, namun kebanyakan dari mereka mengadopsi cara yang lebih ekstrim di awal, yaitu menembak ke arah yang paling dekat dengannya. Mengalahkan lawan merupakan hal yang diyakini sebagian besar kontestan sebagai bukti bahwa mereka lolos ke babak kedua. Hei, demigod 5 kesengsaraan. Sekitar 100 meter dari posisi Kin Fan, ada demigod 6 kesengsaraan yang dengan cepat mengincarnya. Begitu dia mengetahui keadaan sebenarnya Kin Fan, wajahnya senyuman kejam muncul di wajahnya. Seorang setengah dewa dari 5 kesengsaraan masih ingin memasuki tingkat berikutnya. Sungguh angan-angan. Kembali ke sini, setengah dewa dari 6 kesengsaraan itu sangat cepat, mencapai jarak 100 meter dalam sekejap, dan kemudian meninjukin Fan secara langsung. Pukul dada. Harus dikatakan bahwa tidak satupun dari mereka yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran Yao Cai di Pulau Dewata adalah penyusup biasa. Pukulan demigod 6 kesengsaraan ini membawa kekuatan alam asli, seperti sungai Yang Se yang muncul dari Yao Yao. Sejak itu, bahkan ruangannya sedikit beriak. Jika demigod 5 kesengsaraan biasa terkena pukulan ini, saya khawatir pukulan itu bahkan tidak akan mencapai tubuh, dan angin pukulan saja sudah cukup untuk membasminya. Sayangnya, orang yang saya temui kali ini adalah Qin Fan. Kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Mata Qin Fan terlihat sangat tenang saat ini. Menghadapi pukulan itu, dia tidak menghindar. Dia berdiri di tempat seperti gunung, terlepas dari badai yang dahsyat. Hei hei, kamu sedang mencari kematian. Ketika demigod 6 kesengsaraan melihat Qin Fan Jing Ran berdiri di sana seolah-olah dia ketakutan, senyuman di wajahnya tidak bisa tidak terlihat lebih kejam dari tinjunya, dan sepertinya itu sudah menjadi pemandangan melihat lawan dibombardir hingga berkeping-keping. Namun, dia tidak melihat pemandangan tersebut. Ledakan. Tepat ketika tinjunya mendarat di dada Qin Fan, dia merasa seolah-olah pukulannya telah mengenai gunung emas dan besi, tetapi tidak mampu mengguncang lawannya sama sekali. Dia memiliki kekuatan demigod 6 kesengsaraan. Demigod 5 kesengsaraan biasa tidak dapat menahan pukulan seperti itu bahkan jika dia memiliki setengah dewa dengan pertahanan terhebat. Bagaimana itu mungkin? Demigod 6 kesengsaraan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sekarang sudah jelas siapa yang mencari kematian. Suara Samar Qin Fan mencapai telinganya saat ini. Pada saat yang sama, tinju di lengan bajunya mengambil kesempatan ini untuk bergegas keluar seperti harimau, dalam jarak yang begitu dekat, mendarat dada lawan tanpa kejutan apapun. Unikon mengaum. Kekuatan dunia asli diaktifkan, dan seperti yang dia duga, demigod 6 kesengsaraan ini segera menjadi jiwa mati pertama setelah dia memasuki Pulau Suci ini. Setelah dia mencapai puncak demigod 5 kesengsaraan, demigod 6 kesengsaraan biasa sekarang sama sekali tidak mampu menimbulkan bahaya apapun padanya. Kekuatan magis tiga ibel untuk melindungi tubuh, ditambah dengan fisik menakutkan itu sendiri, jelas lebih kuat dari semi-artefak pertahanan terhebat. Bahkan demigod 6 kesengsaraan setingkat Yun Yao akan kesulitan untuk menyebabkan kerugian apapun padanya selama dia tidak menggunakan keterampilan setengah dewa tingkat tertinggi. Demigod 6 kesengsaraan di depannya paling banyak adalah level Luo Feng, dan itu bahkan lebih berbahaya baginya. Ia menerima pukulan keras dari lawannya, lalu memukul balik lawannya dengan sangat rapi. Setelah membasminya, dia dengan santai melepas cincin penyimpanan lawan, menginjaknya, dan bergegas menuju portal kedua di tengah tanpa membuang banyak waktu. Dan dengan kecepatannya saat ini, meski dia tidak menggunakan kekuatan ruang, dia tidak perlu khawatir kehilangan posisinya. kecepatan aslinya saja sudah cukup untuk dengan mudah masuk peringkat sepuluh besar di antara ratusan ini. Tak heran, ia menjadi orang pertama yang memasuki portal tersebut. Ada lima orang yang datang hampir pada waktu yang sama dengannya. Kelima orang ini semuanya adalah dewa enam kesengsaraan yang kuat. Ketika mereka melihat Kinvan, seorang dewa lima kesengsaraan, bisa tiba begitu cepat, mereka cukup penasaran niat untuk mengambil tindakan terhadapnya. Orang-orang ini tidak hanya ingin mendapatkan posisi untuk memasuki level kedua, tetapi juga ingin mengekspresikan diri mereka semaksimal mungkin di bawah tatapan ribuan mata di atas. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan saya. Melihat ini, Kinvan berkata dengan tenang. Sekarang dia hanya berjarak beberapa ratus meter dari pintu cahaya tidak ingin membuat komplikasi lagi. He he, semakin banyak kamu mengatakan ini, semakin aku tertarik. Ketika seorang pria berbaju merah yang merupakan demigot enam kesengsaraan mendengar Kinvan mengatakan ini, dia menunjukkan ekspresi lucu seperti kucing yang sedang menangkap tikus, tokoh berdatangan dari segala penjuru, dan masih terjadi berbagai perkelahian di mana-mana. Pada saat ini, menghadapi provokasi pria besar berbaju merah, Kinvan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat dingin. Dia bukanlah orang yang religius pada awalnya, dan dalam suasana seperti itu, faktor permusuhannya telah dimobilisasi. Dia mungkin tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi siapapun, tetapi jika seseorang datang ke rumahnya atas kemauannya sendiri, dia pasti akan berperilaku. Dia harus terlihat seperti pria yang murni. Kalau begitu, datang saja dan cobalah. Menghadapi provokasi, dia dengan cepat merespons tanpa rasa takut. Dia awalnya menilai bahwa kekuatan pria besar berbaju merah itu mungkin berada pada level yang sama dengan Motianyang, dan tidak mungkin menimbulkan banyak ancaman baginya. Hei, apakah Anda ingin menggertak? Hari ini, Tuan, saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa medan pertempuran jenius Pulau Dewa ini tidak terbuka untuk semua orang. Tetaplah di sini. Ekspresi bercanda di wajah pria besar itu berbaju merah menjadi lebih kuat, menginjak kakinya, tetapi langsung berbalik arah dan menyerang Kinvan. Karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Energi seluruh tubuh Kinvan terkondensasi pada saat ini, seperti gunung berapi yang akan meletus, tinggal menunggu pihak lain menyalakannya. Demigod 5 kesengsaraan, ingat namaku, Baichi dari Pulau Dongtu. Itu adalah orang yang meninggalkanmu 5.000 orang jauhnya. Demigod 5 kesengsaraan yang bisa bersaing dengannya. Wajahnya penuh kebanggaan, dan suaranya yang jernih terdengar di seluruh penonton. Pria besar ini sangat kuat, dan suaranya saja yang membuat udara di seluruh tempat sedikit bergetar. Mendengar suara ini, banyak kontestan memandang Kinvan dengan ekspresi simpati. Demigod 5 kesengsaraan ini, dia akan memasuki portal tingkat kedua, tetapi dia bertemu dengan bintang jahat ini saat ini. Namun, ekspresi simpatik mereka belum sepenuhnya memudar, tetapi dengan cepat mengeras di wajah mereka. Pukulan paling misterius, saya melihat bahwa di sisi itu, Demigod 5 kesengsaraan tiba-tiba meninju kehampaan. Tubuh pria besar berbaju merah yang bergegas ke arahnya tiba-tiba tampak menempel di puncak gunung Tai hampir jatuh ke tanah. Bersama dengan kontestan lain yang hendak memasuki portal, tubuh mereka mau tidak mau melambat saat ini. Namun mereka merasa gravitasi yang datang dari bawah tanah telah menguat ribuan kali lipat, dan wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Seperti yang diharapkan, dia sesuai dengan namanya, lalu, idiot, tetaplah di sini untukku. Setelah meninju, ekspresi Kin Fan berubah sedikit dingin, lalu dia menginjak kakinya dan bergegas menuju pria besar berbaju merah di sekitar domain Suan Zong tampaknya tidak memiliki pengaruh terhadapnya. Kecepatannya masih sangat cepat. Tinju pembahas Mi Ibel Da Luo. Dia tiba di depan tubuh pijar itu dalam sekejap, dan matanya yang dingin bertemu dengan mata kaget orang lain. Lalu dia meninju dada lawannya. Ledakan, energi pedang dan energi senjata mengalir dengan bebas, dan niat Tinju keluar dengan mendominasi. Tinju pembahas Mi Ibel Da Luo, yang telah ditingkatkan melalui pencerahan, sekarang lebih kuat daripada keterampilan semi ilahi pamungkas biasa. Meskipun kekuatan Baichi ini sebanding dengan Mo Tianyang, karena dia berada di dalam domain Suan Zong, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada waktu untuk menghentikannya. Segera setelah Tinju itu mengenai dada yang panas membara, tubuh dada itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus, lalu terbang ratusan meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba tampak bobrok, bahkan seluruhan dalamnya hancur berkeping-keping. Dalam situasi seperti ini, meskipun Baichi belum mati, dia mungkin setidaknya terluka parah. Saya tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung saya, saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya lagi. Karena orang ini sangat provokatif, Kinvan tentu saja tidak perlu bersikap sopan padanya. Terlebih lagi, saat ini, dia bersaing dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Semangat juang di tubuhnya melonjak, dan dia tidak akan berhenti begitu saja. Dan setelah menjatuhkan demigot enam kesengsaraan ini dengan satu pukulan, tatapannya menyapu seluruh tempat dengan dingin. Kali ini, seluruh penonton kontestan yang menyaksikan adegan tersebut memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Enam dewa kesengsaraan di depan yang akan melewati tingkat kedua juga diselimuti domain Xuanzong. Pada saat ini, mereka masih tidak dapat melarikan diri. Mereka semua memandang Kinvan dengan ketakutan yang mendalam di wajah mereka bahwa Kinvan akan terus menangani mereka. Terutama pria yang baru saja berniat menyerang Kinvan seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Namun, Kinvan berhenti tinggal di sini. Dia mengabaikan Bai Chi yang telah kehilangan kualifikasi untuk terus bergerak maju. Dia dengan cepat menyusul orang-orang di depannya dan memimpin dalam bergegas. Dia menjadi orang pertama yang melewati medan perang ini. Ini adalah medan perang pertama. Dia tidak perlu membuang terlalu banyak kekuatan dari alam aslinya di sini. Baru setelah sosok Kinvan menghilang, enam kesengsaraan Demigod menghela nafas lega dengan keterkejutan di wajah mereka. Setelah sekian lama, mereka menjadi tenang, menarik nafas dalam-dalam, dan dengan cepat melewati portal. Dan di dalam hati mereka, mereka telah lama percaya bahwa Demigod lima kesengsaraan barusan pasti akan bersinar dalam pertempuran para jenius di Pulau Dewata ini. Level pertama berhasil dilewati. Setelah memasuki portal, Kinvan perlahan menunjukkan senyuman. Namun dia juga sangat puas dengan efek ultimate Suan Song Fish yang baru saja dia lakukan. Awalnya, dia sudah lama tidak menggunakan Suan Song Fish. Faktanya, itu karena setelah datang ke dunia baru ini, struktur langit dan bumi berbeda, dan kekuatan bumi lebih sulit dikendalikan tidak sampai dia menyadari kekuatan magis Suan Wu. Baru setelah itu Anda dapat mulai berlatih lagi. Kemudian ketika dia datang ke Pulau Jenius, dia menemukan bahwa gravitasi di pulau itu berbeda. Setelah tiga hari dua malam di depan kompleks bangunan pemilik pulau, dia akhirnya meningkatkan Tinju Suan Song yang asli ke dalam gerakan saat ini pukulan misterius Pamungkas yang kuat. Sekarang gerakannya, Tinju Suan Song tertinggi, Tinju Suan Song, setidaknya 5000 kali lebih kuat dari gravitasi normal, dan karena dia ada di dalamnya, dampaknya terhadap orang lain dapat dikurangi setengahnya. Inilah sebabnya dia masih bisa mempertahankan kecepatan yang mengerikan itu. Jika gerakan Tinju Berat Ultra Misterius ini benar-benar dibagi menjadi beberapa level, bahkan teknik semi ilahi tingkat tertinggi biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Kin Fan berpikir dalam hati, gerakan Tinju Berat Ultra Misterius ini tapi itu bisa memiliki dampak yang begitu besar pada para dewa kuat dari enam kesengsaraan, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Ini akan menjadi kartu truf baginya di medan perang berikutnya. Tentu saja, jika kartu truf ini digunakan sebelum lawan melihatnya, maka akan menimbulkan efek yang lebih tidak terduga, seperti saat berhadapan dengan senjata pijar tadi, lawan sudah terlempar bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Singkatnya, kepercayaan diri Kin Fan tidak diragukan lagi meningkat sekali lagi setelah berhasil melakukan tinju terhebat ini. Kali ini, Kin Fan tinggal di portal untuk waktu yang relatif lama, seolah-olah dia dikurung di ruangan terang. Dia mungkin melewati medan perang pertama lebih awal dan perlu menunggu kontestan lainnya. Bas dengungan, tiba-tiba terjadi guncangan misterius. Medan perang kedua telah tiba. Setelah beberapa saat, cahaya di depan matanya kembali kabur, dan dia sampai di medan perang baru. Medan perang ini masih terlihat besar, hampir tidak ada ujung yang terlihat pada pandangan pertama, dan gerbang cahaya menuju tingkat ketiga juga berdiri di tengah. Tetapi pada saat ini Kin Fan sepertinya tiba-tiba merasakan perasaan aneh suasana berbahaya di medan perang pertama. Mengaum, saat ini, segala macam jeritan menyeramkan mulai terdengar dari mana-mana. Kin Fan melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa binatang buas muncul di medan perang saat ini. Masing-masing dari orang-orang ini setidaknya telah mencapai alam enam kesengsaraan, menghalangi jalan menuju gerbang teleportasi. Dengan kata lain, jika ingin melewati level kedua ini, selain bersaing dengan para jenius yang bersaing di bidang yang sama, Anda juga harus menghadapi binatang buas tersebut. Pada saat ini, suara yang mirip dengan tingkat pertama tiba-tiba terdengar di medan perang para kontestan yang terhormat. Ada total 50 orang di medan perang ini, dan gerbang cahaya di tengah medan perang hanya dapat melewatinya. 25 orang akan otomatis ditutup setelah batas tercapai, semoga beruntung. Sama juga dengan medan perang pertama, di mana rata-rata jumlah orang akan tersingkir. Seharusnya seperti ini, setengah dari mereka akan tersingkir hingga pertempuran terakhir. Tadi, 5 ribu orang pertama akan dibagi, jadi sekarang 3 ribu orang teratas akan terpecah. Dengar, mendengar suara ini, Kin Fan mengerti di dalam hatinya. Pada saat ini, dia melihat orang-orang di sekitarnya mulai menyerbu ke tengah. segera, dia tidak ketinggalan, dan bergegas maju dengan satu langkah. Mengaum, setelah hanya berlari beberapa ratus meter, seekor binatang buas bergegas ke arahnya. Kin Fan bertekad untuk mengasah keterampilan tubuhnya. Pada saat ini, dia membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi, menghindari serangan itu, dan terus menyerang ke arahnya. Lagi pula, binatang buas ini tidak mampu menggunakan seni bela diri untuk menyerang seperti manusia. Tapi tak lama kemudian binatang buas kedua bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa menghindarinya dan membasminya dengan satu pukulan. Sekarang Kin Fan, setelah mencapai puncak lima kesengsaraan demigod, ditambah dengan tiga hari dua malam memahami dunia asli, kekuatannya menjadi sangat kaya dan mendalam setengah dewa. Lagi pula, karena alam aslinya adalah campuran dari kekuatan spesies Ibel dan kekuatan asli Dewa Naga, ia jauh lebih kuat daripada alam asli para dewa lima kesengsaraan biasa mampu menandinginya. Dan karena kekuatan dunia asli menjadi lebih solid, kekuatan seni bela dirinya secara alami meningkat pesat, itulah sebabnya dia mampu membasmi pijar Mo Tianyang dengan satu pukulan sekarang. Kali ini, karena ada banyak binatang buas yang menghalangi jalan, dan orang-orang yang datang ke sini jelas jauh lebih cerdas daripada di medan perang pertama, tidak banyak orang yang memprovokasi Kin Fan. Mereka awalnya memiliki niat ini, tetapi ketika mereka melihat Kin Fan He segera tersentak setelah melihat setengah dewa enam kesengsaraan terbasmi dengan satu pukulan. Di depan adalah portal menuju tingkat ketiga. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi sepuluh orang teratas yang melewati medan perang kedua ini. Saudara Kin, tolong aku. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong datang dari belakangnya. Saudara Kin, bantu aku. Hah, mendengar teriakan minta tolong yang datang dari belakang, Kin Fan terkejut, lalu berbalik, dan segera melihat bayangan familiar muncul sekitar dua kilometer darinya. Itu tidak lain adalah Mo Tianyang. Pada saat ini, Mo Tianyang sedang dikejar oleh binatang buas enam kesengsaraan. Pada saat yang sama, dua dewa enam kesengsaraan dari pulau dewa lainnya sedang menyerangnya. Sebelum pertarungan jenius dimulai, Mo Tianyang telah berulang kali meminta Kin Fan untuk membantunya jika dia bertemu dalam pertarungan jenius. Dia juga setuju pada saat itu. Melihat pemandangan seperti itu, Kin Fan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berbalik. Tapi dia telah meninjau situasi saat ini di medan perang. Sebagian besar kontestan masih terjerat dengan binatang buas, dan beberapa merasa gelisah. Dia masih punya waktu untuk kembali dan menyelamatkan Mo Tianyang. Hei, kamu meminta demigod 5 kesengsaraan untuk menyelamatkanmu. Ketika 2 demigod 6 kesengsaraan yang mengepung Mo Tianyang melihat bahwa objek permintaan bantuan Mo Tianyang adalah demigod 5 kesengsaraan, mereka semua menunjukkan wajah mereka bercanda dan meremehkan. Mereka jelas belum pernah melihat Kin Fan membasmi binatang 6 kesengsaraan sebelumnya. Tahan yang ini untuk saat ini, tunggu sampai aku menghabisi 5 dewa kesengsaraan, dan kemudian aku akan menjaga orang ini bersamamu, kata salah satu dari 6 demigod kesengsaraan, dan setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Kin Penggemar. Mendengar percakapan antara 2 orang itu, Mo Tianyang merasa lega saat ini, karena dia sangat jelas tentang kekuatan Kin Fan. Itu hanya mimpi bagi demigod 6 kesengsaraan untuk menyelesaikannya. Benar saja, saat demigod 6 kesengsaraan bergegas keluar tidak jauh, Kin Fan tiba dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju. Demigod 6 kesengsaraan mengandalkan kekuatannya sendiri dan meninju dengan percaya diri di wajahnya. Namun, saat kedua tinju itu saling bersendewa, semacam energi yang menyebabkan riak muncul di angkasa meledak ke segala arah. Setelah beberapa saat, demigod 6 kesengsaraan terbang karena terkejut. Satu pukulan membuat satu orang terbang, tetapi Kin Fan tidak berhenti. Dia mundur lagi dan dengan cepat menyerang demigod 6 kesengsaraan lainnya yang menyerang Mo Tianyang. Bagaimana mungkin, demigod 6 kesengsaraan, yang masih terjerat dengan Mo Tianyang, melihat temannya begitu mudah dipukul oleh Kin Fan, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dia dengan cepat mundur untuk menangkis. Namun, dia baru saja membentuk perisai asli di depannya ketika tinju Kin Fan tiba. Unicorn mengaum. Setelah meninju, raungan seperti unicorn terdengar di lapangan, dan bayangan besar menghantam perisai dunia asli. Kekuatan dunia asli seperti banjir yang dahsyat, terus-menerus berdampak dan tidak terkendali. Klik, dalam sekejap, retakan mengejutkan muncul pada perisai asli yang dipadatkan oleh enam dewa bencana, dan bayangan tinju besar melesat dalam sekejap, dan meninju dada yang pertama. Engah, terdengar suara muncrat darah, dan tak lama kemudian pria itu mengikuti jalan lama temannya dan terbang terbalik. Itu terjadi hanya dalam sepersekian detik, Kin Fan menjatuhkan seseorang dengan satu pukulan. Mo Tianyang yang menyaksikan adegan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Salah satu dari dua orang ini memiliki kekuatan untuk menyainginya. Bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Tapi dia disingkirkan oleh Kin Fan dengan begitu mudah. Dia tahu bahwa Kin Fan saat ini jauh lebih kuat daripada selama persidangan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kin Fan akan begitu kuat. Bahkan bisa dikatakan pihak lain tidak lagi berada di level yang sama dengannya. Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu Kin Fan di kedai teh, dia hanyalah manusia setengah dewa kecil dari empat kesengsaraan. Siapa sangka baru setengah tahun berlalu, kekuatan dan status sudah mengalami perubahan besar. Saudara Mo, berhati-hatilah. Tepat ketika Mo Tianyang merasa rumit, suara Kin Fan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Roar, pada saat ini, makhluk setengah dewa enam kesengsaraan yang mengejarnya telah menyusul dan menyerbu ke arahnya dengan ganas. Saat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek, tapi dia tidak punya waktu untuk menolak. Kapan? Tetapi pada saat ini, Kin Fan langsung menarik tubuhnya ke samping, dan kemudian menghadapinya langsung dengan tubuhnya sendiri. Dia mengangkat lengannya dan memblokir lempeng darah yang digigit oleh binatang enam kesengsaraan itu. Saudara Kin, melihat adegan ini, Mo Tianyang tergerak dan terkejut pada saat yang sama. Dia sangat tersentuh sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa Kin Fan akan mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri binatang buas semuanya digigit. Jaga lengan Kin Fan Pada saat ini, Kin Fan tampak sangat tenang. Matanya terfokus pada saat ini. Menghadapi mulut besar binatang buas itu, dia hanya memasukkan seluruh tinjunya ke tenggorokan binatang buas itu. Lengan kilin terlihat, dan gigi tajam dari binatang buas itu ingin menggigit seluruh lengannya, tetapi itu hanya menyebabkan bekas luka sedalam kurang dari setengah inci di atasnya. Ledakan, segera, kekuatan besar dari dunia asli diaktifkan, dan tinju dengan kekuatan penghancur mengalir langsung ke tubuh binatang enam kesengsaraan. Segera, daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan tak lama kemudian orang besar itu juga tersingkir. Dia menarik lengannya keluar, dan lengannya berlumuran darah. Saudara Kin, saya, Mo Tianyang, telah mencatat kebaikan hari ini. Jika saya memiliki kesempatan untuk meninggalkan pulau jenius hidup-hidup, keluarga Mo saya tidak akan melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Melihat lengan ini, mata Mo Tianyang tiba-tiba menjadi merah, katanya dengan suara serius. Saudara Mo serius, karena saya berjanji untuk membantu Anda, tentu saja saya tidak akan mengingkari janji saya. Kin Fan menelan pil penyembuhan, tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh mari kita lewati level ini dulu. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Mari kita bicarakan nanti. Padahal, dengan kekuatan fisiknya saat ini, cedera tersebut tidak akan berdampak banyak pada dirinya sama sekali. Tidak mudah untuk pergi sekarang. Namun, dua dewa enam kesengsaraan yang disingkirkan oleh Kin Fan melihat lengan Kin Fan berlumuran darah saat ini, tetapi mereka mengira dia telah terluka parah. Bagaimanapun, mereka adalah dewa dengan kekuatan enam kesengsaraan. Yang pertama terlempar ketika tinju Kin Fan bertabrakan. Yang kedua adalah karena perisai dunia asli mengimbangi sebagian besar serangan masih ada juga kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, mereka mengira Kin Fan juga telah terluka. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Setelah menelan ramuan penyembuh, mereka segera melancarkan serangan lagi ke Kin Fan. Saudara Mo, ambil langkah dulu. Kin Fan mendorong Mo Tianyang menjauh dengan telapak tangan. Menghadapi dua pria yang mengejarnya, wajahnya menjadi dingin, tetapi dia tidak takut sama sekali. Saudara Kin, hati-hati. Mo Tianyang cukup setia saat ini dan tidak pergi begitu saja. Dia melihat Kin Fan terluka dan ingin membantu. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, Kin Fan sudah bergegas keluar. Tinju Lima Roh Ba Fang Tinju pertarungan seni bela diri gelombang patah. Di sisi lain, mereka berdua menggunakan keterampilan semi ilahi tingkat tinggi yang telah mereka sempurnakan dalam tinju. Selain itu, alam asli mereka sangat kuat, sehingga kekuatan yang datang begitu dahsyat bahkan Mo Tianyang yang sangat kuat jauh sekali, aku bisa merasakannya. Momentum mengerikan itu menerpa wajahku. Mo Tianyang percaya bahwa dia juga memiliki keterampilan semi ilahi tingkat lanjut, dan bahkan cukup berhasil dalam keterampilan semi ilahi tertinggi. Namun, menghadapi dua orang, dia hanya bisa bertarung melawan satu orang. Jika dia menghadapi dua orang, dia pasti kalah. Dia ingin membantu, tetapi Kin Fan sudah menghalangi bagian depan, jadi dia harus bersiap secara diam-diam dan membantu kapan saja ketika ada kesempatan. Namun, di saat berikutnya, penampilan Kin Fan kembali mengejutkannya. Menghadapi dua demigot enam kesengsaraan yang mendekat, Kin Fan tiba-tiba melemparkan kedua tinjunya. Tinju pembasmi Ibel Daluo, tinju ganda. Tinju itu ditinju, samar-samar disertai dengan energi pedang dan energi senjata. Niat tinju yang mendominasi dengan niat membasmi yang tak ada habisnya menyebabkan angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, dan ruang di sekitarnya terus bergetar. Segala sesuatu di depanku sepertinya telah menjadi medan tinju, dengan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, niat membasmi datang dari segala arah, dan segala sesuatu sepertinya tidak bisa melarikan diri. Kekuatan pukulan ini tak terkalahkan, dan sepertinya mustahil untuk menolaknya. Dan pada akhirnya, yang muncul bukan hanya satu tinju seperti tinju pembasmi Ibel Daluo sebelumnya, tapi dua. Kedua tinju sombong ini masing-masing menghadapi dua dewa enam kesengsaraan. Ledakan, ledakan, dua ledakan terdengar dari lapangan saat ini. Gelombang udara yang besar mengguncang dunia, dan bahkan retakan yang saling bersilangan muncul di sekitar medan perang. Ah dan saat berikutnya, dua demigot enam kesengsaraan mengeluarkan jeritan tumpul, dan kemudian terbang mundur ke kedua sisi lagi, dan kemudian tubuh mereka jatuh ke tanah seolah-olah mereka adalah lumpur. Apakah ini keterampilan semi ilahi pamungkas yang digunakan dua kali berturut-turut? Melihat adegan ini, tidak hanya Motianyang, tetapi juga semua orang di medan perang, dan bahkan penonton dan pemilik pulau di atas yang kebetulan memperhatikan adegan ini, karena masih ada seratus medan perang di game kedua ini, tidak semua penonton akan bisa memperhatikan Kin Fan kecuali mereka tertarik, tapi siapapun yang melihat adegan ini pasti akan memiliki tampilan wajah yang luar biasa. Demigot lima kesengsaraan dapat terus-menerus melakukan dua keterampilan semi ilahi yang mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh banyak ahli tingkat master pulau Demigot delapan kesengsaraan dapat melakukan ini. Langkah Kin Fan secara alami terinspirasi olehnya setelah menyaksikan pertempuran antara Yun Zihao dan Mu Zhen, dua dewa delapan kesengsaraan, namun dia tidak pernah bisa menggunakannya sampai dia melihat pulau itu memahami banyak prinsip seni bela diri dan mampu menampilkannya. Inilah manfaat dari pemahaman yang tinggi. Hanya satu kesadaran saja yang telah memberikan banyak manfaat baginya. Pada titik ini, semua orang yang menyaksikan pemandangan ini sepertinya melihat keunggulan tiada taraf yang secara bertahap muncul dari pesilat setengah dewa lima kesengsaraan ini. Setelah menjatuhkan mereka berdua dengan satu pukulan, Kin Fan menarik nafas untuk menekan energi yang mengalir di tubuhnya. Namun, itu adalah keterampilan setengah dewa yang menggunakan dua gerakan yang sangat kuat pada saat yang sama yang menghabiskan banyak uang untuknya. Terlebih lagi, dia hanyalah setengah dewa dari lima kesengsaraan sekarang dan dia masih sedikit enggan menggunakannya. Dia jauh dari mampu melakukannya seperti yang dilakukan Yun di awal. Namun, dia sudah sangat puas dengan efeknya. Anda tahu, salah satu dari dua demigot enam kesengsaraan yang dia hadapi sekarang hanya sedikit lebih kuat dari Mo Tianyang. Dia bisa melakukannya tanpa menggunakan tinju ibel, atau bahkan menggunakan kartu asnya seperti teknik misteri pembakaran dan inkarnasi kilin bisa mengalahkannya dalam keadaan tertentu, itu sudah sangat bagus. Ketika Mo Tianyang melihat pemandangan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena jarak yang begitu besar, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan sedikitpun keterkejutan. Saudara Mo, cepat pergi. Setelah menjatuhkan kedua orang itu, Kin Fan berhenti tinggal. Dia melirik ke medan perang dan tahu bahwa tidak banyak tempat yang tersisa, jadi dia segera mengingatkan Mo Tianyang. Kemudian, dia memimpin dan bergegas menuju gerbang teleportasi di tengah. Dia tidak ingin akhirnya tidak bisa melewati level kedua hanya karena dia membantu Mo Tianyang. Itu akan lebih menguntungkan daripada kerugian. Saudara Kin benar-benar menjadi semakin kuat. Setelah mendengar ini, Mo Tianyang bereaksi dan berkata, dan dengan cepat bergegas menuju gerbang teleportasi di tengah. Dia tahu bahwa tanpa bantuan Kin Fan kali ini, dengan kekuatannya, dia akan berhenti hanya di 5.000. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa sengitnya persaingan di antara para jenius di Pulau Dewata. Namun, setelah melihat Kin Fan mengambil tindakan, dia tidak lagi merasa bahwa penunjukan 10 besar sebelumnya dengan pemilik Pulau Moli adalah sebuah fantasi. Mungkin dia benar-benar menjadi orang pertama di Pulau Moli kita yang masuk 100 besar untuk pertama kalinya. Melihat ke belakang sosok yang tidak terlihat tinggi, Mo Tianyang menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui pemuda berkemeja hijau ini. Tidak, 25 tempat hampir habis. Pada saat ini, suara Kin Fan tiba-tiba terdengar. Mo Tianyang terkejut, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa portal menuju ke tingkat ketiga di depannya hanya menunjukkan dua tempat yang tersisa, dan tidak kurang dari tiga demigot enam kesengsaraan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Saudara Kin, tolong cepat pergi dan abaikan aku. Kamu adalah seorang jenius yang bisa mencapai seratus besar. Jangan berhenti di sini untukku. Kemudian Mo Tianyang merasa cemas dan berkata kepada Kin Fan dengan cepat. Saudaramu, jangan panik nanti, saya akan mengirimmu ke sana. Saat ini, Kin Fan berkata dengan tenang. Dan ketika Mo Tianyang merasa sedikit bingung. Gravitasi di sekelilingnya tiba-tiba berubah, dan dia merasa seolah-olah sedang didorong ke bawah oleh Gunung Tai, tenggelam dengan kuat ke tanah. Apa yang terjadi? Mo Tianyang terkejut, tetapi dia mendonga dan melihat bahwa tiga demigot enam kesengsaraan di depannya tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Ayo pergi. Kin Fan berteriak pelan dan mendorong Mo Tianyang menuju gerbang teleportasi dengan satu telapak tangan. Dia mengikuti dari belakang dan masuk sebelum tiga demigot enam kesengsaraan tiba. Pintu lampu menyala, meninggalkan kontestan lain yang terpana di lapangan, dan dia dengan cepat menghilang ke dalamnya. Astaga, tiga orang yang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat terakhir merasa lega sampai sekarang. Tapi melihat gerbang teleportasi ditutup, dia tidak bisa menahan kutukan. Koma, tingkat kedua telah berlalu. Pada saat ini, langit berada di atas medan perang pertempuran jenius Pulau Dewa. Di singgah sana tinggi 72 penguasa pulau, Lord Molly tidak bisa menahan nafas lega saat melihat pemandangan ini. Saudara Mo, sepertinya penampilan Kin Fan sangat bagus. Saya tidak menyangka dia bisa memimpin Tianyang melewati level ini dalam keadaan seperti itu. Pada akhirnya, dia menggunakan seni bela diri entah apa untuk mengalahkan ketiga enam anak berusia satu tahun. Demigod kesengsaraan tampaknya telah berhenti. Master Pulau Taiksu di samping berkata sambil tersenyum. Mereka tidak melihat Kin Fan di adegan pertama, jadi ini adalah pertama kalinya mereka. Yah, itu seharusnya menjadi salah satu kartu trufnya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Kin Fan ini tidak sederhana, tapi saya tidak pernah berpikir dia bisa memberi saya begitu banyak kejutan. Kali ini dia menyelamatkan Tianyang, dan tampaknya keluarga Mo kami semuanya berhutang budi padanya. Pemimpin Pulau Molly menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun kinerja Mo Tianyang rata-rata, dia adalah calon pemimpin keluarga Mo berikutnya, dan dia bahkan mungkin menjadi pemimpin berikutnya dari keluarga Mo. Pulau Molly, Kin Fan menyelamatkannya dan baik kepada seluruh keluarga Mo. Harusku katakan, kakak Mo, penampilan sendaumu kali ini benar-benar membuatku iri. Sejauh ini, belum ada yang tersingkir. Bahkan Jisuan R, yang terlemah, berhasil melewati posisi kedua dengan mulus. Mati, aduh, empat dari sembilan orang kami dari Pulau Suci Taiksu telah tersingkir. Pemilik Pulau Taiksu menghela nafas sedikit. Haha, saudara Taiksu, jangan berkecil hati. Yeren dari Pulau Ilahi Taiksu Anda juga tampil cukup mengesankan. Tiga teratas lolos dari dua pertandingan. Itu benar, tampaknya Pulau Taiksu kita hanya bergantung pada orang biadab ini. Kuharap dia tidak mengecewakanku. Mendengar ini, pemilik Pulau Taiksu tersenyum dan berkata, tapi Pulau Aolang itu adalah Ouyangkong yang cukup kuat, soalnya, senyum bangga di wajah lelaki tua ini belum hilang sejak pertarungan jenius dimulai. Ouyangkong ini benar-benar tidak boleh diremehkan. Di dua level pertama, orang ini membasmi beberapa orang dan kemudian dengan tenang melewati level tersebut. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Tianyang. Saya khawatir kedua Pulau Dewa kita hanyalah Kin Fan dan Yeren. Dia adalah lawannya. Pemilik Pulau Moli juga berkata dengan konsentrasi. Koma, ini adalah tingkat ketiga. Pada saat ini, di medan perang pertempuran jenius Pulau Dewa, Kin Fan telah melewati portal medan perang kedua dan memasuki medan perang tingkat ketiga. Sekilas, ia menemukan bahwa medan pertempuran di level ketiga ini tampak jauh lebih kecil dibandingkan medan perang di dua level pertama, bahkan ukurannya hanya sekitar setengahnya. Benar saja, medan perang akan menjadi lebih kecil saat kita mundur, dan persaingan akan menjadi lebih ketat. Melihat ini, Kin Fan diam-diam berpikir dalam hatinya, dan dengan sedikit perasaan, dia dapat menemukan kontestan lain di dalam medan perang juga mulai muncul. Hanya ada 25 kontestan di medan perang ketiga ini, yang merupakan setengah dari jumlah di level kedua. Tetapi hal yang paling istimewa adalah dia menemukan pada saat ini bahwa portal menuju tingkat keempat di tengah medan perang tertutup rapat, dan sepertinya belum terbuka. Apa yang terjadi? Kin Fan mau tidak mau menjadi sedikit bingung seperti kontestan lain di medan perang. Dan pada saat ini, suara familiar dari dua level pertama terdengar lagi di medan perang level ketiga para kontestan yang terhormat, selamat datang di medan perang ketiga. Level ini sedikit berbeda dari dua level pertama. 15 kontestan harus tersingkir sebelum portal ke tingkat keempat akan terbuka. Cara eliminasinya bisa dengan membasmi atau mengusir dari medan perang ketiga. 15 kontestan harus tersingkir, lalu portal ke tingkat keempat akan dibuka. Kin Fan mau tidak mau akan sedikit terkejut. Baru kemudian dia mengerti bahwa para jenius yang ingin memasuki pulau itu diberitahu oleh Tuan Pulau Moli dan lain-lain. Akan sangat sulit untuk bersaing memperebutkan posisi seribu teratas. Level ini akan melenyapkan lebih dari separuh orang. Dan itu harus dibasmi atau diusir dari medan perang. Dorong pembasmian, level ini jauh lebih kejam dari dua level sebelumnya. Namun, saat ini, banyak kontestan di antara penonton yang memiliki senyuman kejam di wajah mereka. Portal belum dibuka, yang berarti tidak mungkin untuk melewati level ini dengan kecepatan. Medan perang menjadi lebih kecil, dan lebih sedikit tempat untuk melarikan diri. Kecuali Anda menyerah pada permainan secara sukarela, Anda hanya bisa bertarung langsung. Oke, kita bisa bertarung dengan baik. Kin Fan juga bertindak dengan tenang. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali dia bertemu dengan orang mesum bernama Pulau Dewa, tidak banyak orang yang bisa menjadi ancaman baginya. Bahkan orang-orang mesum di Pulau Dewata tidak akan mengambil inisiatif untuk menggigitnya setelah mengetahui bahwa dia adalah pria tangguh, mereka ingin menyimpan kekuatan mereka untuk nanti. Haha, sepertinya aku cukup populer. Dan pada saat berikutnya, dia menggerakkan alisnya dan menunjukkan senyuman, tetapi saat ini dia menemukan bahwa dua demigot enam kesengsaraan sudah menunjukkan ekspresi kejam. Tapi tidak mengherankan, dia adalah demigot lima kesengsaraan, dan di permukaan dia tampaknya yang paling lemah dalam permainan. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari yang lemah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ini adalah harimau yang ditutupi kulit Nangui. Ledakan, demigot enam kesengsaraan bergegas ke Kin Fan. Dia baru saja hendak mengucapkan beberapa kata yang mengejek, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Kin Fan melintas dan bergegas kembali kepadanya dengan kecepatan yang luar biasa. Hal ini membuat ekspresi pria ini berubah, dan dia dengan cepat mengatur pertahanan aslinya, tapi sayangnya, sudah terlambat. Saat Kin Fan meninju, aura destruktif dengan cepat menutupi dirinya. Di ruang dengan bayangan aura pistol dan pedang, tinju yang mendominasi menghantam perisai aslinya dengan keras. Klik, perisai dunia asli langsung rusak, dan kemudian tinju panjang Kin Fan langsung masuk, lengan unikon muncul, dan kekuatan dunia asli meledak lagi, dengan mudah merenggut nyawa pria itu. Demi God enam kesengsaraan lainnya, yang awalnya berlari ke arahnya, sangat ketakutan sehingga dia mundur setelah melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Demi God lima kesengsaraan yang begitu menakutkan, jadi dia tidak berani datang. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Namun, Kin Fan tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan ekspresi dingin di bibirnya, dia dengan cepat bergegas. Tetapi orang ini tidak dapat melarikan diri, dan akhirnya harus mengertakkan gigi dan kembali ke portal tingkat kedua. Artinya dia dengan sukarela meninggalkan permainan tersebut. Tentu saja, ini adalah pilihan terbaik dibandingkan mati seperti Demi God enam kesengsaraan sebelumnya. Melihat ini, Kin Fan menyerah. Tiba-tiba dia berbalik, ingin mencari lawan lain untuk bertarung lagi. Namun, saat pandangannya menyapu seluruh pemandangan, dia tidak bisa menahan sedikitpun keraguan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu seorang kenalan lagi di medan perang ketiga ini. Dan masih ada dua, Yeren dari Pulau Ilahi Taiksu dan Ouyangkong dari Pulau Ilahi Aolang, sungguh suatu kebetulan. Kemudian, Kin Fan menunjukkan senyuman yang agak tertarik di wajahnya. 1090 pulau. selamat menikmati